Heavenly Jewel Cheng Season 24, Langkah Demi Langkah Lin Tiano menganggup dan berkata, itu juga pilihan sebagian besar tim. Itulah satu-satunya cara mereka dapat mempertahankan kekuatan mereka melawan kerajaan lain. Selain itu, tim unggulan itu sangat kuat, dan bahkan jika kita memiliki kemampuan untuk mengalahkan mereka, kemungkinan besar kita akan terluka parah. Bagaimana kita bisa mengalahkan tim lain? Belum lagi masuk empat besar. Zhou Weiking menganggup. Namun, pada saat ini, dia memiliki beberapa pemikiran di benaknya. Dalam beberapa keadaan khusus, tim unggulan tersebut mungkin tidak harus menunggu hingga delapan besar untuk menghadapi mereka. Kalau format turnamennya begitu, bagaimana dengan format kompetisinya? Apakah ini 1v1 atau pertarungan grup? Zhou Weiking bertanya pada Lin Tiano sambil merenung. Lin Tiano berkata, pemanasan pendahuluan adalah 4v1 dan 12v2. Delapan besar adalah format sistem gugur. Artinya, setiap tim akan mengirimkan 5 anggota, satu per satu. Pemenang akan berlanjut, dan yang kalah akan tersingkir, sampai satu sisi memiliki kelima anggota tersingkir. Untuk empat besar, saya tidak tahu apakah formatnya masih sama. Dalam empat satu v1, Anda tidak diizinkan bertarung dua kali. Namun, dalam dua vv, Anda diizinkan bertarung dua kali. Mereka yang bertarung sebelumnya di satu v1 juga bisa bertarung lagi. Aturan dan format turnamen Heavenly Bet sederhana dan jelas, dan setelah mendengar penjelasan Lin Tiano, semua orang langsung mengerti. Ini juga salah satu alasan mengapa Lin Tiano setuju untuk melanjutkan turnamen. Sebenarnya, memiliki empat anggota di babak penyisihan sudah lebih dari cukup. Namun, dibandingkan dengan dua vv, jika dua dari mereka bertarung sebelumnya di satu v1, bebannya akan lebih besar. Di babak penyisihan, ini adalah yang terbaik dari lima. Setelah dua satu v1, satu dua vv, dan dua satu v1. Jika memungkinkan, hasil terbaik adalah memenangkan tiga putaran pertama secara berurutan. Dengan begitu, kalian berempat tidak perlu bertarung dua kali. Zhou Weiking menganggup dan berkata, saya mengerti. Lin Tiano berkata, Weiking, lokasi pendaftaran tepat di luar gerbang Istana Kerajaan Zongtian. Kamu bisa mendaftar sekarang. Saya sudah memberi anda barang-barangnya kemarin, dan anda bisa pergi dan mendaftar langsung dan mendapatkan plat nomor anda. Setelah itu, kami akan tinggal di sini untuk pulih dan berkultivasi. Sehari sebelum turnamen dimulai, akan ada banyak upacara pengundian. Baiklah, kalian semua bisa istirahat dengan baik. Aku akan pergi sekarang. Bing Er, kamu juga ikut denganku. Aku juga akan pergi. Gagak memeluk bahu sangguan Bing Er, ekspresi gembira di wajahnya. Meskipun dia kuat dan bugar, dia tidak terlalu tua, dan dia masih memiliki hati seorang gadis muda. Datang ke tempat yang begitu aneh dan misterius, dia sangat penasaran. Sangguan Bing Er dipeluk olehnya, dan ukuran mereka berdua sangat kontras. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, kalau begitu mari kita pergi bersama. Mari kita pergi. Hampir tidak ada bangunan di jalan yang berlantai kurang dari tiga. Selain itu, gaya bangunannya sederhana dan tanpa hiasan, dengan berbagai ukiran di bagian atasnya. Mereka tidak terlihat baru, dan aura budaya kuno dan misterius yang mereka pancarkan memberi orang perasaan yang sama sekali berbeda. Dibandingkan dengan kota Veili, Weiking dan Weiking kurang berbudaya. Berjalan di sepanjang jalan, Crow jelas merupakan kehadiran yang paling menarik perhatian. Bahkan kecantikan sangguan Bing Er dibayangi oleh kehadirannya. Hampir setiap orang yang lewat yang melihat gagak akan memusatkan perhatian padanya. Terhadap penampilan aneh ini, Crow tampaknya sudah terbiasa, ekspresinya tenang dan tenang, tanpa rasa canggung atau canggung. Paling-paling, dia akan berteriak sesekali, apa yang kamu lihat, apakah kamu belum pernah melihat wanita cantik seperti itu sebelumnya. Kulit Zoe Weiking sangat tebal, dan dia secara alami tidak keberatan. Memegang tangan lembut sangguan Bing Er, dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu ke toko-toko di sekitarnya. Banyak spesialisasi kekaisaran Zongtian adalah hal-hal yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah toko yang menjual makanan ringan. Aroma aneh dari waktu ke waktu membangkitkan nafsu makannya. Namun, dia tetap bersikeras menyelesaikan pendaftaran sebelum kembali makan. Lagi pula, dia tidak bisa begitu saja meninggalkan saudara-saudaranya yang terluka di penginapan dan makan sendirian. Ketika dia kembali, dia akan membawa kembali beberapa makanan ringan untuk dibagikan kepada saudara-saudaranya. Lokasi istana kerajaan terlalu mudah ditemukan, dan mereka hanya perlu bertanya-tanya untuk menemukannya. Meskipun pusat kota Zongtian sangat besar, itu tidak menakutkan seperti kota luar. Dengan sangat cepat, mereka menemukan istana kerajaan Zongtian tepat di tengah kota terdalam. Seperti yang diharapkan dari kekaisaran terbesar. Pemandangan yang luar biasa. Melihat alun-alun besar di depan istana kerajaan yang panjang dan lebarnya lebih dari seribu meter, Zou Wei Qing hanya bisa menghela nafas. Di tengah alun-alun besar, ada sebuah patung besar setinggi sekitar 30 meter. Begitu mereka tiba, Zou Wei Qing dan dua lainnya tidak bisa tidak tertarik dengan patung itu. Patung itu adalah seorang pria, dengan rambut panjang mencapai bahunya, tubuhnya sangat berotot dan berotot, dengan sepasang sayap besar terbentang di belakang punggungnya. Yang paling menarik perhatian Zou Wei Qing adalah 12 manik-manik yang diukir di tangannya. Meskipun itu hanya patung batu, mereka tidak memiliki warna apapun. Namun, apa arti ke-12 manik-manik itu? Itu berarti manik surgawi telah menyelesaikan 12 transformasi, tingkat kultifasi tertinggi dari pembangkit tenaga dewa surgawi. Mungkinkah di kekaisaran Zongtian, sebenarnya ada pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi 12 permata? Alun-alun di depan istana kerajaan tidak terbatas untuk pejalan kaki, dan mereka dapat melihat bahwa dari waktu ke waktu, ada orang yang datang ke patung besar untuk memberikan penghormatan. Dari penampilan salem mereka, tidak diragukan lagi bahwa pemilik patung itu berstatus tinggi di kekaisaran Zongtian. Setelah bertanya-tanya, mereka bertiga menemukan bahwa patung itu adalah kaisar pendiri kekaisaran Zongtian, Sangguan Yulong. Dia bukan hanya pendiri kekaisaran Zongtian, tetapi juga pendiri istana hamparan surga dan pulau manik surgawi. Dia adalah pendiri kekaisaran Zongtian. Patung di depan mereka diukir dari batu berlian, dan mampu bertahan selama 10.000 tahun. Itu telah berdiri di sini selama lebih dari 2.000 tahun, melewati angin dan hujan, menjaga kota Zongtian. Bing Er, keluarga kerajaan kekaisaran Zongtian ini sebenarnya memiliki nama keluarga yang sama denganmu, dan kamu bahkan memiliki nama keluarga kekaisaran. Zhou Weiking berkata pada Sangguan Bing Er dengan senyum tipis. Sangguan Bing Er mengerutkan alisnya dan berkata, ibu tidak pernah ingin berbicara tentang ayah. Ketika saya di sekolah, saya bertanya kepada guru saya, dan dia mengatakan bahwa nama keluarga Sangguan diturunkan dari kekaisaran Zongtian. Ayah saya mungkin benar-benar berasal dari kekaisaran Zongtian. Bahkan sebelum saya dapat mengingat, ibu telah membawa saya pergi, dan saya belum pernah melihat ayah sebelumnya. Zhou Weiking menariknya kepelukannya dan berkata, Bing Er, jangan sedih. Ketika kami punya waktu, saya akan menemani Anda untuk mencarinya di kekaisaran Zongtian. Kamu sangat cantik, seharusnya tidak terlalu sulit menemukan ayahmu. N. Zhou Weiking menoleh ke Crow, yang telah menatap patung itu, dan berkata, Crow, ayo pergi dan mendaftar. Gagak berkata dengan ekspresi memuji, patung ini sangat kuat dan berotot. Andai saja surga bisa menganugerahkan suku gagak emas kita beberapa pria yang kuat dan berotot. Ayo pergi, surga akan menganugerahkan kepada Anda. Bahkan jika surga tidak menganugerahkan suku gagak emas Anda, saya akan membantu Anda menemukannya. Zhou Weiking mendengar keinginan Crow untuk laki-laki, dan sama sekali tidak menganggapnya lucu. Dia mengerti bahwa gagak mengkhawatirkan warisan suku mereka. Area pendaftaran turnamen Heavenly Bed memang berada tepat di depan istana kerajaan. Kekaisaran Zongtian memang berbeda, dan mereka sebenarnya telah membangun sebuah istana kecil hanya untuk ini, dengan sebuah pelakat besar yang tergantung di atasnya, dengan kata-kata turnamen manik surgawi, yang ditulis dengan emas. Semuanya berjalan lancar, dan Zhou Weiking membawa kedua gadis itu masuk. Dengan menggunakan surat undangan Kekaisaran Fei Li dan token khusus untuk mendaftar, mereka menerima pelat nomor turnamen mereka, dan diberitahu bahwa upacara pengundian akan diadakan tiga hari kemudian di alun-alun di depan istana kerajaan. Pada saat yang sama, mereka juga menerima alamat yang secara khusus diatur oleh keluarga Kekaisaran Zongtian untuk turnamen. Tentu saja, Zhou Weiking tidak berniat membawa teman-temannya untuk tinggal di sana. Siapa yang tahu berapa banyak dari berbagai kerajaan akan berkumpul di sana, dan itu tidak akan bermanfaat bagi pemulihan mereka. Saat mereka bertiga menyelesaikan pendaftaran dan berjalan keluar dari area pendaftaran, mereka bertemu dengan sekelompok orang. Ada lebih dari selusin dari mereka, dan mereka jelas ada di sini untuk mendaftar juga. Hal yang paling aneh adalah bahwa pemimpin kelompok itu adalah seseorang yang pernah dilihat oleh Zhou Weiking dan Sangguan Bing-er sebelumnya. Sebelumnya, Zhou Weiking dan Sangguan Bing-er baru saja bertemu belum lama ini, dan setelah Heavenly Bed Awakenet, Shanghai Bing-er telah diserang oleh seorang pembunuh. Pemimpin para pembunuh itu bernama Baijiu, dan dia adalah Pangeran Kesembilan dari Kekaisaran Kalise. Pada saat ini, Pangeran Kesembilan tiba-tiba muncul di depan Zhou Weiking dan Sangguan Bing-er. Begitu kedua belah pihak bertemu, Baijiu mulai. Terhadap Zhou Weiking, dia tidak memiliki kesan yang mendalam tentang dia, tetapi terhadap Sangguan Bing-er, keindahan mutlak ini, dan satu-satunya guru Manik Surgawi dari generasi muda, dia memiliki kesan yang mendalam tentang dia. Bagaimanapun, dia pernah menjadi targetnya. Itu kamu. Mata Baijiu berbinar saat dia menatap Sangguan Bing-er, sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat plakat dengan tulisan, Turnamen Manik Surgawi, tertulis di atasnya. Lelucon apa? Kekaisaran Tiamong sebenarnya ada di sini untuk mendaftar Turnamen Manik Surgawi. Berdiri di samping Sangguan Bing-er, Crow berkata dengan rasa ingin tahu, kami mewakili Kekaisaran Feili. Tatapan menghina muncul di wajah tampan Baijiu saat dia berkata, aku tidak pernah menyangka bahwa satu-satunya Tuan Manik Surgawi muda dari Kekaisaran Tiamong, nona Sangguan Bing-er, akan benar-benar memihak Kekaisaran Feili. Sepertinya Kekaisaran Tiamong akan ditelan oleh Kekaisaran Kalise kita. Zhou Suinyu tidak memiliki penerus. Alis Zhou Weiking sedikit terangkat. Jadi kamu mengatakan bahwa kamu mewakili Kekaisaran Kalise di Turnamen. Perhatiannya bukan pada Baijiu. Menurut ingatannya, Baijiu hanyalah seorang master permata fisik, dan bahkan bukan seorang guru Manik Surgawi. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, Baijiu ini bukanlah ancaman baginya. Yang diperhatikan Zhou Weiking adalah orang-orang di belakang Baijiu. Bahkan jika mereka belum berusia 30 tahun, mereka tidak jauh dari itu. Semuanya memiliki aura serius dan hikmat, ekspresi mereka dingin dan menyeramkan. Di permukaan, mereka terlihat seperti orang biasa, tapi Zhou Weiking bisa merasakan bahaya dari mereka. Bab 232 Meskipun orang-orang ini mengikuti di belakang Baijiu, mereka sepertinya menutup mata terhadap mereka bertiga. Seolah-olah di dalam hati mereka, tidak ada kegembiraan, kemarahan, kesedihan, atau kegembiraan sama sekali, tidak ada emosi sama sekali. Inilah yang membuat Zhou Weiking waspada. Baijiu mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, Tentu saja. Bagaimana kekaisaran Kalise kita bisa dibandingkan dengan kekaisaran Tiangong? Beberapa orang di belakangku semuanya adalah Heavenly Badmaster. Apakah kekaisaran Tiangong Anda memilikinya? Sangguan Bing Er berkata dengan dingin, saya tidak menghianati kekaisaran Tiangong. Tidak sekarang, tidak di masa depan. Apakah kekaisaran Kalise Anda memiliki kekuatan untuk memasuki turnamen Manik Surgawi? Saya pikir itu harus menjadi tim kedua kerajaan Baida. Terus, kebencian yang kuat melintas di mata Baijiu. Kenangan tentang dia mengompol masih segar di benaknya. Terhadap wanita cantik seperti Sangguan Bing Er, dia dipenuhi dengan kebencian, dan tidak memiliki sedikitpun rasa kasihan padanya. Bahkan jika kita adalah tim kedua kekaisaran Baida, setidaknya kekaisaran Baida bersedia mendukung kita. Bagaimana denganmu? Bahkan di kekaisaran Feli, dengan tingkat kultifasi Anda, saya khawatir Anda hanya akan menjadi pengganti. Setidaknya aku adalah pemimpin tim Kalise Empire. Bahkan jika saya tidak bisa bertarung, saya masih lebih baik dari kalian semua tergantung pada orang lain. Sangguan Bing Er ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi ditarik kembali oleh Zhou Wei King. Bing Er, ayo pergi. Saat dia mengatakan itu, dia memimpin Sangguan Bing Er dan Crow keluar. Saat mereka melewati Baijiu, mata Zhou Wei King menyipit. Saya harap keberuntungan saya akan lebih baik selama pemundian, dan kami akan berada di grup yang sama dengan tim kekaisaran Kalise Anda. Meskipun dia benar-benar ingin membunuh orang ini di depannya, bagaimanapun juga ini adalah pintu masuk ke turnamen Manik Surgawi, dan sekarang bukan waktunya untuk balas dendam. Kamu, Baijiu hendak meledak, tapi Zhou Wei King dan dua lainnya sudah keluar. Pengikutnya, Luo Xiaoye, buru-buru berkata, Yang mulia, jangan turunkan dirimu ke level mereka. Jangan biarkan mereka memengaruhi rencana besar kita. Ekspresi Baijiu sedikit melembut saat dia melihat antek tampan itu. Dia membelai wajahnya dan berkata dengan lembut, Kalau begitu kita akan melepaskan mereka untuk saat ini. Huff, seharusnya aku yang menantikan untuk bertemu mereka di kompetisi Manik Surgawi. Luo Xiaoye sedikit tersipu dan menatap Baijiu dengan bingung. Melangkah kembali ke Zongtian Plaza, Zhou Wei King memuntahkan seteguk udara keruh. Sangguan Bing Er dapat dengan jelas merasakan bahwa dia saat ini sedang tegang. Zhou Wei King melihat ke arah langit, bergumam pada dirinya sendiri, dalam turnamen Manik Surgawi berikutnya, Saya pasti akan memimpin tim pertempuran Busur Surgawi ke tahap ini. Saat itu, tujuan kita hanya satu, yaitu menjadi juara akhir. Itulah kata-kata terakhir yang diucapkannya sebelum kembali ke hotel. Dia tidak membeli makanan ringan lagi, malah bergegas kembali ke hotel secepat mungkin, masuk ke kamarnya untuk berkultivasi. Sangguan Bing Er tidak mencoba menghiburnya, tetapi dia tahu bahwa semangat juang suaminya telah bangkit. Itu bukan karena pangeran ke-9, tetapi karena kelemahan kekaisaran Tiangong. Tiga hari berlalu dalam sekejap, dan sudah waktunya untuk menarik undian untuk turnamen Manik Surgawi. Pagi-pagi sekali, kota Zongtian ramai dengan aktivitas. Sejak malam sebelumnya, pusat kota sudah mulai mengontrol arus orang yang masuk ke kota. Turnamen Heavenly Bed terbuka untuk umum, tetapi ada terlalu banyak penduduk di luar kota. Jika mereka semua memasuki kota, seluruh pusat kota akan penuh sesak. Meski turnamen resmi dimulai besok, pengundian hari ini masih menarik banyak orang untuk menonton. Banyak warga ingin mengetahui grup tersebut, dan ada banyak yang menggunakan turnamen Manik Surgawi sebagai platform taruhan mereka. Plaza Zongtian di depan Istana Kekaisaran Zongtian telah ditutup, dan ada perubahan besar di area antara Istana Kekaisaran dan patung besar itu. Di depan Istana Kekaisaran, panggung setinggi 20 meter telah dibangun, dan digunakan untuk menonton turnamen. Itu bisa menampung ratusan orang pada saat yang sama, dan hanya eselon atas Kekaisaran Zongtian dan beberapa orang penting lainnya yang diizinkan naik ke tahap ini. Di depan panggung, sebuah platform persegi panjang 50 meter dan lebar 50 meter telah dibangun. Platform ini berjarak sekitar 5 meter dari tanah, dan terlihat jelas dari panggung. Tanpa pertanyaan, ini adalah panggung yang digunakan untuk babak penyisihan dan delapan besar turnamen Heavenly Bed. Seluruh panggung terbuat dari batu intan padat, dan dibangun untuk mencegah Master Manik Surgawi menyebabkan kerusakan selama turnamen. Batu intan cadangan juga disiapkan di sisi Zongtian Plaza, sehingga jika terjadi kerusakan serius pada panggung, dapat diperbaiki dalam waktu sesingkat mungkin. Selain itu di sekitar panggung, selain panggung juga terdapat rumah-rumah kecil yang baru saja dibangun di tiga sisi lainnya. Ini untuk berbagai tim yang berpartisipasi untuk beristirahat dan menonton pertarungan. Untuk turnamen Manik Surgawi tahun ini, tepat ada 24 tim yang berpartisipasi dari 24 kerajaan. Jika mereka dibagi menjadi empat grup, akan ada tepat enam tim di setiap grup. Dengan demikian, tepat ada 24 rumah di sekitar panggung. Di antara mereka, menghadap panggung VIP, di sisi lain panggung, ada empat rumah peristirahatan besar. Tanpa pertanyaan, ini disiapkan untuk empat tim unggulan. Kelas ada setiap saat. Terlambat di pagi hari. Tim dari berbagai kerajaan memasuki alun-alun setelah pemeriksaan ketat terhadap pelat nomor mereka. Di depan setiap rumah peristirahatan, ada nama negara mereka, dan mereka duduk sesuai dengan nomornya. Hari ini, tim pertempuran Veli hanya memiliki Zhou Wei Qing dan Sangguan Bing Er, dan sebagian besar kerajaan lainnya hanya mengirim satu atau dua anggota. Penampilan dan aura Heavenly Batmaster dapat dengan mudah mengkhianati kemampuan mereka. Karena turnamen belum dimulai, mereka tidak terburu-buru untuk mengungkapkan diri. Di turnamen sebelumnya, tim pertempuran Veli tampil sangat baik, dan mereka menduduki peringkat kelima secara keseluruhan. Dengan demikian, rumah peristirahatan tim pertempuran Veli berada di sebelah kiri dari empat tim unggulan. Zhou Wei Qing berjalan ke pintu rumah peristirahatan dan menghentikan langkahnya. Anehnya, dia melihat ke rumah peristirahatan dari empat tim unggulan, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana. Keempat tim unggulan ini bahkan tidak mengirimkan siapapun. Kesombongan macam apa itu? Meskipun mereka berada di grup mereka sendiri, dan posisi mereka sudah ditentukan, mereka bahkan tidak repot-repot mencari tahu siapa yang akan berada di grup yang sama dengan mereka. Keyakinan datang dari kekuatan. Zhou Wei Qing selalu percaya pada pepatah ini. Namun, keengganan untuk mengakui kekalahan di dalam hatinya semakin kuat. Yang mewakili kekaisaran Kalise untuk menarik undian adalah Bai Ji Wu dan pengikut kecilnya. Karena mereka tidak dapat berpartisipasi dalam turnamen sebelumnya, kali ini mereka berada di area terluar. Segalanya tidak berjalan sesuai rencana, dan Zhou Wei Qing tidak berhasil menarik kelompok yang sama dengan kekaisaran Kalise. Namun, seperti kata pepatah, gunung tidak bergerak, airnya yang bergerak. Ketika Zhou Wei Qing menarik undiannya untuk kelompok ketiga, dia terkejut menemukan bahwa tim pertempuran Fei Li-nya berada di grup yang sama dengan tim pertempuran Baida. Musuh pasti bertemu di jalan sempit. Tim pertempuran Fei Li berada di grup ketiga, dan tim unggulan berasal dari tim pertempuran Dandun di bagian selatan daratan tanpa batas. Di belakang tim pertempuran Dandun adalah neraka merah darah, salah satu dari lima tanah suci besar. Tim pertempuran Dandun memiliki ukuran yang hampir sama dengan kekaisaran Fei Li, tetapi dengan dukungan neraka merah darah, kekuatan mereka secara keseluruhan jauh melampaui kekaisaran Fei Li. Selain tim pertempuran Dandun, tim pertempuran Fei Li dan tim pertempuran Baida, tiga tim lainnya dalam grup ini adalah tim pertempuran Mi, O, tim pertempuran Teicheng, dan tim pertempuran Kasi. Ketiga tim pertempuran ini semuanya berasal dari kerajaan kecil di bagian timur daratan tanpa batas. Meskipun mereka adalah kekaisaran kecil, mereka masih lebih kuat dari kekaisaran Tiamong dan kekaisaran Kalise. Alasan mengapa mereka disebut kerajaan dan bukan kerajaan adalah karena lokasi geografis mereka. Di bagian timur daratan tanpa batas, ada dua kekaisaran yang kuat, kekaisaran Baopo dan kekaisaran Geritimo. Kedua kerajaan ini sangat kuat, terutama kerajaan Baopo. Di belakang mereka adalah lima grid Saint-Lens, lembah nomor satu di wilayah timur, dan juga dukungan dari lembah cinta. Di bawah tekanan mereka, kerajaan di sekitarnya hanya bisa menyebut diri mereka kerajaan, dan memberi penghormatan kepada mereka. Sama seperti kekaisaran Baida dan Fei Li di barat, kekaisaran Baopo dan kekaisaran Geritimo di timur tidak memiliki hubungan yang baik. Namun, kedua kerajaan itu sangat jauh dari satu sama lain, dengan tujuh belas kerajaan yang lebih kecil di antara mereka, dan itulah mengapa mereka relatif damai. Pada saat yang sama, kerajaan yang lebih kecil ini juga sangat dekat dengan kekaisaran Songtian, dan kedua kerajaan itu tidak berani menyerang mereka dengan mudah. Itulah alasan kedamaian sementara. Dari tujuh kekaisaran terkuat di seluruh daratan, empat di antaranya mendapat dukungan dari Grid Saint-Lens. Mereka adalah kekaisaran Wanshu, kekaisaran Songtian, kekaisaran Dandun, dan kekaisaran Baopo. Mereka adalah empat kerajaan unggulan. Adapun tiga kerajaan yang tersisa, kerajaan Baida dan Feili sebenarnya ditarik ke dalam kelompok yang sama. Tanpa diragukan lagi, kelompok ketiga adalah kelompok kematian, dan persaingan pasti akan sangat ketat. Selanjutnya, kedua kerajaan ini sudah menjadi musuh lama. Namun, tidak ada yang tahu bahwa tim pertempuran Feili saat ini tidak lengkap, dan mereka masih harus mengandalkan Zoe King, Master Bet Surgawi Tiga Permata untuk menjadi pemimpin utama mereka. Selanjutnya, tiba saatnya untuk menarik lawan mereka untuk babak pertama. Dibandingkan dengan kekaisaran Baida, keberuntungan Zoe King kali ini jauh lebih baik, menggambar salah satu kerajaan yang lebih lemah dalam grup, tim pertempuran Mi-O. Ini juga membuatnya menghela nafas lega. Jika dia harus bertarung melawan kekaisaran Baida di babak pertama, dengan Lin Tianao dan yang lainnya tidak bisa bertarung, dia tidak akan percaya diri sama sekali. Adapun pertarungan paling penting yang akan memutuskan apakah mereka dapat maju ke delapan besar, tidak diragukan lagi adalah kekaisaran Baida. Adapun lawan pertama kekaisaran Baida, itu adalah tim pertempuran kekaisaran Dan Dun yang diunggulkan. Seluruh proses menggambar laut memakan waktu sekitar dua jam, dan ketika selesai, tepat ketika Zoe King dan sangguan Bing-er hendak keluar seperti yang lain, tiba-tiba, tubuh sangguan Bing-er bergetar, dan dia berhenti di jalurnya. Tatapannya membeku ke arah tertentu, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat mengejutkannya. Bab 233 Sangguan Bing-er tiba-tiba berhenti di jalurnya dan melihat ke arah tertentu, menyebabkan Zoe King untuk memulai. Mengikuti pandangannya, dia melihat bahwa tidak jauh dari sana, orang yang bertanggung jawab atas undian tim pertempuran Kalise, Bai Ji-u, dan pengikutnya Luo Xiao-ye sedang berbicara dengan seorang wanita muda berpakaian hitam. Dari kelihatannya, mereka tampaknya sangat menghormati nona muda berpakaian hitam itu. Dia wanita yang menyerang kita terakhir kali. Sangguan Bing-er berkata dengan lembut. N. Zoe King terkejut. Meskipun dia tidak secara pribadi berpartisipasi dalam pertarungan sebelumnya, dia telah mendengar seluruh proses pertarungan dari yang lain. Meskipun mereka semua menderita luka yang berbeda-beda dalam pertarungan itu, dan semuanya kelelahan, mereka masih berhasil bertahan dari pertarungan itu. Bahkan dalam keadaan seperti itu, musuh masih berhasil melukai seluruh tim pertempuran Fei Li dengan satu pukulan, dan itu adalah pertunjukan kekuatan yang luar biasa. Selanjutnya, dari deskripsi yang lain, Zoe King dapat segera menyimpulkan bahwa wanita muda berpakaian hitam yang menyebut dirinya penyihir kecil ini pasti memiliki atribut kegelapan dan iblis. Selain itu, dia dapat memanggil tanaman untuk membantu serangannya, yang berarti dia juga memiliki atribut kehidupan. Itu segera membuatnya berpikir tentang sebuah tempat. Sekte Iblis Surgawi Master Permata Iblis dengan atribut iblis tidak ditoleransi oleh dunia, dan hanya Sekte Iblis Surgawi yang memiliki Master Permata Iblis yang begitu kuat. Selain itu, dia terlihat sangat mudah. Sepertinya dia adalah sosok penting di Sekte Iblis Surgawi. Saat ini, penyihir kecil sebenarnya bersama dengan Bai Ji-u dan Luo Xiaoye. Bagi Zhou Wei King, itu jelas bukan kabar baik. Lagipula, Kekaisaran Kalise bukanlah ancaman bagi mereka. Bahkan dengan dukungan dari Kekaisaran Baida, mereka paling banyak adalah tim kedua dari Kekaisaran Baida. Namun, jika Sekte Iblis Surgawi terlibat, itu adalah cerita yang sangat berbeda. Bagaimanapun, Zhou Wei King secara pribadi telah mengalami kekuatan dari Sekte Iblis Surgawi. Sebelumnya, dia hampir mati di tangan Ming Wu. Mungkin merasakan tatapan Zhou Wei King, penyihir kecil mengangkat kepalanya untuk melihatnya, dan tatapan mereka bertemu di udara. Zhou Wei King bisa melihat kegesitan di matanya, tetapi juga kedalaman yang menggetarkan jiwa. Pada saat yang sama, penyihir kecil juga bisa melihat tatapan invasif Zhou Wei King. Saat berikutnya, penyihir kecil melihat sangguan Bing Er berdiri di samping Zhou Wei King, dan ekspresi penasaran muncul di wajahnya. Dia tidak melupakan pertarungan beberapa hari yang lalu, tetapi dalam pertarungan itu, Zhou Wei King tidak ada di sana. Tatapan Bai Jiu dan Luo Xiaoye, dan juga. Begitu dia melihat mereka, Bai Jiu segera membisikkan sesuatu ke telinga penyihir kecil, menjelaskan latar belakang Zhou dan Zhou dan yang lainnya. Penyihir kecil. Sedikit, sedikit, dia, dan Luo, dia, dia, Zhou. Tepat pada saat itu, Fat Chat, yang sedang tidur di pelukan Zhou Wei King, tiba-tiba terbangun. Dia menjulurkan kepalanya keluar dari lengan Zhou Wei King, matanya yang umut tua bertemu dengan tatapan penyihir kecil. Melihat kucing gemuk dalam pelukan Zhou Wei King, tubuh penyihir kecil bergidik, shock berkilat di matanya. Karena ketidakpercayaan di hatinya, dia sejenak linglung. Saat berikutnya, wajahnya yang indah ditutupi lapisan es, senyum lucu di wajahnya saat dia berbalik dan pergi. Bai Jiu mengangkat dagunya dengan jijik pada Zhou Wei King dan Sangguan Bing Er, sebelum mengarahkan Luo Xiaoye untuk mengejar penyihir kecil. Melihat mereka pergi, Zhou Wei King memegang tangan Sangguan Bing Er dan berkata, sepertinya kita dalam masalah kali ini. Jika penyihir kecil itu mewakili sekte Iblis Surgawi, dan dia mendukung Kekaisaran Kalise, maka kerajaan busur Surgawi kita akan berada dalam masalah yang lebih besar di masa depan. Sangguan Bing Er mengerutkan alisnya dan berkata, haruskah kita melaporkan mereka? Master Permata Iblis tidak ditoleransi oleh dunia, dan selama kami melaporkannya, mungkin Kekaisaran Kalise tidak akan dapat berpartisipasi dalam turnamen Manik Surgawi. Zhou Wei King menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kami tidak bisa. Sekte Iblis Surgawi telah lama diinginkan oleh semua kerajaan, namun mereka masih hidup dan sehat. Mereka pasti punya banyak cara untuk menyembunyikan kemampuannya. Bahkan jika kami melaporkannya, kami tidak akan dapat menemukan apapun. Selanjutnya, itu hanya akan membuat marah sekte Iblis Surgawi. Tidak hanya akan sulit bagi kita di masa depan, kerajaan kita juga akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Jangan khawatir, melalui turnamen Manik Surgawi ini, kita akan dapat melihat apakah sekte Iblis Surgawi benar-benar mendukung Kekaisaran Kalise. Berbicara secara logis, Kekaisaran Kalise seharusnya tidak berada pada level yang sama dengan sekte Iblis Surgawi, dan jika mereka ingin mendukung mereka, mereka harus memilih Kekaisaran Veili atau Kekaisaran Baida. Dugaan saya adalah bahwa Kekaisaran Kalise ini hanyalah boneka mereka, dan tujuan sekte Setan Surgawi harus menjadi empat besar turnamen Manik Surgawi, mendapatkan token Manik Surgawi. Jika tebakan saya benar, maka itu semakin membuktikan bahwa ada banyak hal baik di Pulau Heavenly Bed. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah perlahan-lahan, selangkah demi selangkah, dan terus berjuang untuk kemenangan, sambil juga memperhatikan kinerja mereka di turnamen Heavenly Bed. Mendengar kata-kata Zhou Wei King, wajah cantik Sangguan Bing Er menunjukkan senyum lembut saat dia berkata, Siawapangku benar-benar sudah dewasa. Zhou Wei King menyeringai, menundukkan kepalanya ke telinganya dan berkata, Hehehe, aku sudah dewasa. Apakah itu berarti kamu tidak perlu membatasi aku untuk berhubungan intim denganmu lagi? Saya pasti akan berhati-hati, dan tidak akan membiarkan Anda memiliki Siawapang, oke? Sangguan Bing Er terkikik dan berkata, Oh kamu, sangat mudah untuk mengubah bintik macan tutul. Kamu baru jujur selama dua hari, dan kamu sudah bertingkah seperti bajingan lagi. Turnamen Manik Surgawi sangat penting, namun Anda masih memiliki pikiran kotor di kepala Anda. Zhou Wei King berkata dengan sombong, Bagaimana saya kotor? Saya tidak bisa lebih serius lagi. Artinya, setelah turnamen Manik Surgawi, kita bisa. Sangguan Bing Er tersipu dan berkata, Ayo cepat kembali. Semua orang menunggu dengan cemas. Kembali ke penginapan, Zhou Wei King memberitahu anggota tim lainnya tentang pengelompokan tersebut. Yang mengejutkannya, begitu mereka mendengar bahwa mereka telah ditempatkan di kelompok yang sama dengan Kekaisaran Baida, mereka tidak hanya tidak merasa tertekan, mereka bahkan mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Itu keren. Keberuntungan Wei King luar biasa. Little Four berkata dengan ekspresi memuji, Yang paling ingin saya beri pelajaran adalah orang-orang Kekaisaran Baida itu. Wei King, kamu pegang bagian depan dulu, dan saat kita menghadapi tim pertempuran Baida, kita pasti akan mengalahkan mereka sampai habis. Izinkan saya memberitahu Anda, jika kami dapat mengalahkan Kekaisaran Baida di turnamen Manik Surgawi, bahkan jika kami tidak masuk empat besar, kami masih akan diperlakukan seperti pahlawan ketika kami kembali. Drunken Bao menggosok tinjunya dan berkata, Kenapa aku merasa lukaku hampir sembuh total? Wei King, undian lotre ini terlalu luar biasa. Tidak, saya harus cepat dan berkultivasi, saya harus bisa melawan Kekaisaran Baida. Xiao yang tidak banyak bicara seperti mereka, dan dia berkata dengan pasif, saya sudah pulih sekitar 60 hingga 70 persen. Menyalakan api kehidupan saya lagi seharusnya tidak menjadi masalah. Cahaya dingin melintas di mata Lintiano saat dia berkata, Kekaisaran Baida. Huff, Kekaisaran Baida. Sangat bagus. Zou Wei King berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, mengapa kalian semua begitu bersemangat saat mendengar itu mereka? Apakah ada kebutuhan untuk dibesar-besarkan? Drunken Bao berkata, Wei King, kamu berasal dari Kerajaan Tiamong. Jika anda bertemu Kekaisaran Kalise di turnamen ini, apa yang akan anda lakukan? Zou Wei King berkata tanpa ragu, tentu saja, saya akan menghajar mereka. Mabuk Bao menyeringai dan berkata, hehehe, benar. Kami berseteru dengan Kekaisaran Baida, dan perseteruan itu setinggi gunung dan sedalam lautan. Bahkan bisa dikatakan bahwa itu adalah kebencian antar ras. Ketika kami berperang melawan Kekaisaran Wanshu di utara, Kekaisaran Baida adalah penghalang besar bagi kami. Izinkan saya memberitahu anda, Kekaisaran Veili kami lebih membenci Kekaisaran Baida daripada Kekaisaran Wanshu. Crow berdiri dengan, Wu sedang berjalan keluar. Zou Wei King hanya bisa bertanya, Crow, mau ke mana? Gagak berkata, untuk mengasah kapakku. Ye Pau-Pau berkata dengan ekspresi sedih dan marah, teman-teman bosku, kamu tidak bisa melakukan ini. Saya ingin bertarung. Wei King, kenapa keberuntunganmu tidak bisa bertahan sedikit lebih lama? Kalau saja kita menggambar Kekaisaran Baida di babak pertama, betapa bagusnya itu. Zou Wei King berkata dengan putus asa, Sial, sangat mudah untuk menjadi pemimpin tim penjabat. Mengapa saya bahkan perlu memobilisasi mereka sebelum pertarungan? Lihat kalian semua sangat bersemangat, mari kita tidak membicarakannya lagi. Cepat dan berkultivasi. Bing Er, ayo kembali ke kamar kita dan lakukan apa yang kita sukai. Huff. Bing Er meludahinya, wajahnya memerah saat dia berbalik dan lari. Sejak mereka semua terluka, semua orang menjadi bersemangat. Namun, setelah undian ini, semangat mereka terangkat. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Zou Wei King. Turnamen Heavenly Bat akhirnya akan dimulai. Semua 24 tim akan memiliki 12 pertarungan di babak pertama, dengan 6 tim di setiap grup. Setiap grup akan memiliki 3 pertarungan. Semua pertarungan akan diselesaikan pada hari yang sama, dan babak kedua akan diadakan 3 hari kemudian. Sebagai pemimpin tim akting, ketika Zou Wei King memimpin tim pertempuran Fai Li keluar dari penginapan, dia merasa agak tertekan. Alasannya sederhana, mereka bahkan tidak memiliki 5 anggota tim utama, dan menghitung Zou Wei King sendiri, mereka hanya memiliki 4. Kemarin, ketika mereka mendengar bahwa tim pertempuran Baida akan berada dalam kelompok mereka, semua anggota yang terluka telah bekerja keras untuk pulih, dan semangat juang mereka sangat kuat. Menurut aturan turnamen, mereka akan bertemu dengan tim pertempuran Baida di pertarungan ketiga penyisihan grup. Saat ini, mereka semua bekerja keras untuk memulihkan sebanyak mungkin, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pertarungan. Dengan demikian, bahkan sebelum pertarungan dimulai, tim pertempuran Fai Li sudah menyerah. Lagi pula, meski dengan 4 anggota, mereka masih bisa berpartisipasi dalam kelima pertarungan, tapi jika mereka harus bertarung 2 kali, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Dibandingkan dengan hari sebelumnya, Plaza Zongtian jauh lebih hidup hari ini. Pagi-pagi sekali, seluruh alun-alun dipenuhi orang. Jika bukan karena fakta bahwa pejabat kekaisaran Zongtian secara khusus mengatur pintu masuk khusus untuk anggota dari 24 kerajaan yang berpartisipasi, mereka tidak akan dapat mencapai tempat kompetisi. Bab 234. Dibandingkan dengan undian hari sebelumnya, suasana di Plaza Zongtian jauh lebih muram. Berbagai tim kerajaan tiba satu per satu, termasuk 4 tim unggulan. Tim-tim ini terdiri dari 8 hingga lebih dari 10 orang, dengan pengecualian tim pertempuran Fei Li-Zhou Wei-King kami, yang hanya memiliki 4 anggota. Ketika Zhou Wei-King membawa sangguan Bing-Er, Crow dan Ye Pau-Pau ke rumah peristirahatan tim pertempuran Fei-Li, mereka menarik perhatian tim lain, bahkan tim unggulan keempat. Bahkan 4 tim unggulan itu membawa 5 anggota tim utama dan 3 pemain pengganti, total 8 anggota. Di mata semua orang, tim pertempuran Fei-Li terlalu sombong. Dengan hanya 4 anggota, jelas bahwa mereka mengumumkan kepada dunia bahwa mereka hanya membutuhkan 4 anggota untuk memenangkan pertarungan. Yang dengan ekspresi paling jelek tidak diragukan lagi adalah lawan tim pertempuran Fei-Li hari ini, tim pertempuran Mi-O dari tim pertempuran Mi-O. Saat ini, mereka semua melotot marah pada tim pertempuran Fei-Li. Kulit tebal Kapten Zhou kami memainkan peran kunci dalam situasi ini. Tidak peduli bagaimana orang lain memandangnya, dia bertindak seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia, berjalan langsung ke rumah peristirahatan dan duduk. Rumah peristirahatan yang menghadap ke panggung tidak ditutupi, dan melihatnya duduk di sana dengan begitu berani, semua orang merasa bahwa arogansi tim pertempuran Fei-Li telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Tak lama kemudian, ke-24 tim telah tiba. Dari jauh, mereka bisa melihat bahwa panggung VIP juga dipenuhi orang. Zhou Wei-King hanya melirik panggung VIP sesaat sebelum menarik pandangannya. Memiliki persepsi yang begitu tinggi bukanlah hal yang baik, dan ketika dia melihat ke atas, dia sangat ketakutan hingga keringat dingin keluar dari punggungnya. Dia tidak bisa mengatakan tingkat kultivasi yang tepat dari orang-orang di panggung VIP, tetapi dia yakin setidaknya ada 20 dari mereka yang berada pada tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada Ming Wu. Apa artinya itu? Dengan kata lain, ada lebih dari 29 permata tingkat atas tahap Zhong Master Permata Surgawi di panggung VIP. Salah satu dari mereka adalah eksistensi yang kuat yang dapat mengintimidasi masa. Pada saat ini, seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun berdiri dan berjalan perlahan ke depan peron. Dia mengenakan jubah naga kuning cerah, makot emas di kepalanya yang bertatahkan permata cantik dan beraneka warna, dan sabuk giok di pinggangnya bertatahkan 18 buah giok putih salju. Penampilannya tidak bisa dikatakan sangat tampan, tetapi dia memberi orang perasaan sederhana. Esensi di matanya tertahan, dan ada sedikit kilau. Tidak ada yang tahu berapa umurnya sebenarnya. Dia juga salah satu orang yang menurut Zhou Wei Qing lebih kuat dari Ming Wu. Salam pemuda dari 24 kerajaan, saya Kaisar Kekaisaran Zongtian, Sangguan Tianxing. Selamat datang di Kekaisaran Zongtian, dan kompetisi Manik Surgawi yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Suaranya sangat lembut, tetapi seperti merkuri yang mengalir melalui tanah, menyebar kemana-mana, membuat semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Orang-orang di rumah peristirahatan di sekitar panggung dengan cepat berjalan keluar, membungku ke arah panggung VIP. Salam, yang mulia. Di antara mereka, delapan anggota tim pertempuran Zongtian dari Kekaisaran Zongtian semuanya berlutut dengan satu kaki. Adapun ratusan ribu warga di Zongtian Plaza, mereka semua juga berlutut, bersorak keras, hidup, hidup, hidup. Ratusan ribu orang yang bersorak pada saat yang sama benar-benar pemandangan yang mengejutkan, dan gelombang suara yang sangat besar naik ke langit. Mungkin bahkan Heavenly Bad Island yang jaraknya ribuan meter bisa mendengarnya. Ini adalah keagungan Kaisar Kerajaan Besar. Bahkan jika Sangguan Tiansing tidak mengungkapkan keagungannya, di depan ratusan ribu warganya, dia masih menjadi pusat perhatian. Zhou Weiking juga membungkuk sedikit, tapi dia terkejut menemukan bahwa Sangguan Bing Er di sampingnya tampak linglung. Bing Er, ada apa? Sangguan Bing Er menggelengkan kepalanya dengan ringan, berkata, bukan apa-apa, aku hanya merasa suaranya sangat nyaman untuk didengarkan. Pada titik ini, Sangguan Tiansing di panggung VIP berbicara lagi, aturan turnamen Heavenly Bad sama seperti sebelumnya. Hari ini adalah putaran pertama turnamen, dan saya harap semua pemuda dari berbagai negara dapat menampilkan kemampuan mereka. Kekuatan dengan kemampuan terbaiknya, dan memperoleh hasil yang baik. Empat tim teratas akan diberikan kesempatan untuk menuju ke Heavenly Bad Island untuk pertempuran terakhir, dan juga akan menerima hadiah dari Heavenly Bad Island. Panggung di depan Anda adalah panggung Anda, dan hanya itu yang harus saya katakan. Di mana Sangguan Longyin? Subjek Anda ada di sini. Seorang lelaki tua melangkah maju dari samping, membungkuk dengan hormat ke arah Sangguan Tiansing. Sangguan Tiansing berkata, Longyin, Anda akan menjadi juri utama turnamen Manik Surgawi tahun ini, dan akan mengawasi seluruh turnamen. Istana penyimpanan keterampilan Anda akan menjadi juri. Ia yang mulia. Tatapan Sangguan Tiansing menyapu 24 negara, serta ratusan ribu warganya, sebelum dia berkata dengan sungguh-sungguh turnamen Manik Surgawi secara resmi dimulai. Panjang umur, panjang umur, panjang umur. Setelah bersorak sore lagi, Sangguan Tiansing kembali ke tempat duduknya di tengah panggung VIP, dan Sangguan Longyin menggantikannya. Dibandingkan dengan sikap lembut Sangguan Tiansing, Sangguan Longyin ini terlihat sangat mengesankan. Wajahnya tanpa ekspresi, dan tatapan tajamnya menyapu kerumunan, seolah-olah itu adalah pedang. Ye Pau-Pau berkata dengan lembut, Aku pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Sangguan Longyin ini adalah master istana dari Istana Penyimpanan Keterampilan Kekaisaran Songtian. Di Kekaisaran Songtian, dia adalah salah satu tokoh teratas, dan dikatakan bahwa dia juga berasal dari Istana Berkabut. Ada juga yang mengatakan bahwa Misty Palace dibentuk oleh anggota keluarga kerajaan-kerajaan Songtian. Dengan demikian, meskipun Kekaisaran Songtian sangat besar, tahta keluarga Sangguan sekokoh batu. Kata-kata, penguasa Istana Kerajaan Songtian menyebabkan Zhou Wei-King merasa merinding. Jika master istana dari Istana Penyimpanan Keterampilan di Kekaisaran Fei-Li adalah pusat kekuatan tahap Raja Surgawi, maka master istana ini seharusnya lebih kuat. Selain itu, Sangguan Longyin ini jelas bukan orang terkuat di Kekaisaran Songtian dengan Istana Hamparan Surga di atasnya. Memang, jika seseorang tidak keluar rumah, dia tidak akan tahu seberapa besar dunia ini. Tatapan mengesankan Sangguan Longyin menyapu kerumunan, menyebabkan seluruh Plaza Songtian terdiam. Lagi pula, ada ratusan ribu penonton. Jika dilihat dari dekat, mereka akan bisa melihat tatapan fanatik di mata para penonton. Babak pertama, Grup 1, Pertandingan pertama. Tim pertempuran Songtian melawan tim pertempuran Tian Feng. Kedua belah pihak, silakan kirim anggota pertama Anda ke atas panggung. Hakim Istana Penyimpanan Keterampilan, silakan naik ke atas panggung. Di bawah tatapan penonton, yang pertama melangkah ke atas panggung adalah seorang hakim berusia sekitar 40 tahun, mengenakan jubah krem. Jubahnya dihiasi dengan benang perak, dan tepat di tengah dadanya, benang perak itu membentuk huruf Song yang besar. Tim pertempuran Songtian berada di rumah peristirahatan tepat di sebelah rumah Zhou Weiking. Sosok putih melintas, dan seorang pemuda jangkung melangkah ke atas panggung. Seragam tim pertempuran Songtian berwarna putih, dan sulamannya mirip dengan jubah hakim. Namun, dia mengenakan pakaian perang, dan sulamannya berwarna emas, juga membentuk karakter Song di dadanya. Begitu anggota tim pertempuran Songtian melangkah ke atas panggung, seseorang dari tim pertempuran Tian Feng berteriak, kami mengaku kalah. Hakim melihat ke arah tim pertempuran Tian Feng dan menegaskan, kalian semua mengaku kalah. Iya. Ketika anggota tim pertempuran Songtian mendengar lawannya mengaku kalah, ekspresinya tidak berubah sama sekali, seolah-olah dia sudah mengharapkan situasi seperti itu. Setelah membungku kepada juri, dia berjalan keluar dari panggung dengan santai, kembali ke rumah peristirahatannya sendiri. Menurut jadwal turnamen, empat pertandingan pertama babak pertama akan memperebutkan tim unggulan dari empat grup. Setelah itu, giliran tim lain. Menghadapi tim unggulan, mengaku kalah di babak penyisihan bukanlah hal yang memalukan, melainkan pilihan yang cerdas. Hampir mustahil untuk mengalahkan tim unggulan. Bahkan jika mereka memiliki niat untuk bertarung, itu tidak akan terjadi di babak penyisihan. Menghindari pukulan terberat, menghemat kekuatan mereka untuk menghadapi lawan mereka berikutnya, dan berjuang untuk tempat kedua dalam grup mereka, juga yang diinginkan sebagian besar kerajaan. Seperti yang diharapkan, dalam tiga pertandingan berikutnya, tiga tim unggulan lainnya juga menang tanpa perlawanan, dengan mudah memperoleh kemenangan di babak pertama. Selanjutnya adalah pertandingan kedua dari masing-masing grup. Acara utama babak pertama akhirnya akan segera dimulai. Zhou Weiking duduk di rumah peristirahatannya, menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Menyaksikan pertarungan antara dua tim dari grup pertama, mau tidak mau dia merasa terkejut. Kedua tim ini sama-sama berasal dari kerajaan kecil, tetapi kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Dari lima anggota, dua tiga permata, dan tiga empat permata. Di antara guru Beth Surgawi muda di bawah usia 30 tahun, ini sudah dianggap sebagai tim yang sangat kuat. Selain itu, teknik bertarung mereka juga tidak buruk. Di atas panggung, mereka bertarung seperti angin dan air, energi Surgawi mereka mengalir bebas. Perlu diketahui bahwa kedua tim ini menduduki peringkat terbawah dari 24 tim. Pada akhirnya, pertarungan berakhir dengan salah satu tim menang dengan selisih tipis tiga banding dua. Ketika sampai pada pertarungan kedua dari kelompok kedua, Zou Wei King tidak melanjutkan menonton. Itu karena pertarungan kedua dari kelompok ketiga akan menjadi milik mereka. Crow, kamu berada di pertarungan pertama. Bubbles, Anda berada di pertarungan kedua. Pertarungan ketiga adalah 2v2. Crow dan aku akan bertarung bersama. Sebagai penjabat pemimpin tim, Zou Wei King dengan cepat mengaturnya. Meskipun dia tidak diizinkan untuk bertarung, Sangguan Bing Er tidak mengeluh, hanya duduk diam di samping Zou Wei King. Terhadap suaminya, dia pasti akan mendukungnya tanpa keberatan. Pertarungan kedua berakhir agak cepat, karena salah satu tim adalah tim pertempuran Geritimo, yang kekuatan nasionalnya tidak kalah dengan Kekaisaran Feli. Mereka menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya, dan dari mereka berempat, 24 permata dan 25 permata, mereka menang dengan mudah. Setelah setiap pertarungan, juri di atas panggung akan berubah. Pada saat ini, seorang juri baru melangkah ke atas panggung, mengumumkan dengan lantang, grup ketiga, pertarungan kedua, tim pertempuran Feli melawan tim pertempuran Mi-O. Kedua tim, silakan kirim anggota tim pertama Anda. Crow telah menunggu dengan tidak sabar, dan dia mengambil langkah besar menuju panggung. Bahkan tanpa menaiki tangga, dia menginjakan kaki kanannya ke tanah, dan seluruh tubuhnya terbang ke udara, mendarat di atas panggung. Zou Wei King dengan cepat menutupi telinganya dengan tangannya, dan saat berikutnya, ledakan keras mengguncang seluruh penonton. Bab 235 Memang, itu adalah tabrakan yang keras, suara gagak mendarat di atas panggung. Dengan berat 600 emasnya, dan tubuhnya dari baja, melompat dari ketinggian setinggi itu ke atas panggung, akan aneh jika dia tidak menimbulkan keributan besar. Ketika orang lain naik ke atas panggung, mereka semua melakukan yang terbaik. Dia, di sisi lain, melakukan kebalikannya. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa langkah ini memberikan pengaruh yang besar bagi para penonton. Pada saat itu, bahkan empat anggota tim unggulan yang tidak terlalu memperhatikan panggung pun tertarik padanya. Seragam tim pertempuran Feili berwarna hijau giyok, dengan sulaman emas. Namun, sulaman emas dikumpulkan di area dada kiri, membentuk simbol kerajaan Feili, pedang salib suci. Hakim di atas panggung dibuat ketakutan oleh Crow, dan melihat lantai berlian yang retak di bawah kakinya, mulutnya bergedut. Pada titik ini, anggota tim pertempuran Mio juga naik ke atas panggung. Dia adalah pemuda yang tinggi, dan di awalnya memulai pada waktu yang sama dengan Crow. Namun, ketika Crow mendarat di atas panggung, dia ketakutan, dan hampir kehilangan pijakan. Melihat wanita muda di depannya, yang bahkan lebih berotot darinya, ekspresi anggota tim pertempuran Mio berubah aneh, jelas menunjukkan rasa kewaspadaan yang kuat. Zhou Weiqing duduk dengan tenang di rumah peristirahatan, ekspresi kepuasan di wajahnya, seolah-olah dia adalah seorang ahli strategi yang bisa menang dari jarak ribuan mil. Secara alami, dia punya alasan untuk mengirim Crow keluar untuk putaran pertama. Tidak peduli tim pertempuran mana itu, pertarungan pertama di babak pertama sangatlah penting. Lagi pula, siapa yang tidak ingin mendapatkan awal yang baik? Karena itu, Zhou Weiqing telah mengirimkan gagak yang kuat. Tidak peduli dalam hal ukuran atau kekuatan, dia lebih dari cukup untuk mengejutkan dan membuat kagum lawan-lawannya. Menurut aturan turnamen, setiap lawan akan memiliki lima pertarungan, dan lawan kedua akan mengirimkan anggota yang lebih lemah. Jika Ye Pau-Pau bertarung, dia akan memiliki peluang 70% untuk menang. Untuk ronde ketiga, dia dan Crow akan bertarung bersama, dan mereka pasti akan menang. Bahkan jika Ye Pau-Pau kalah, Zhou Weiqing masih berencana untuk bertarung sendiri di putaran keempat. Di atas panggung, juri berkata dengan sungguh-sungguh, kedua belah pihak, silakan mendaftar. Gagak berkata dengan santai, tim pertempuran Fei Li, Gagak. Pemuda jangkung dari tim lawan berkata dengan sungguh-sungguh, yang hakim berkata, aturan pertarungannya sederhana. Kedua belah pihak dapat menyerang dengan bebas, dan menggunakan senjata apapun. Jika itu adalah bistamer, dia tidak akan bisa menggunakan consolidated equipment atau storage skills. Pihak lain mengaku kalah dan tidak diizinkan untuk terus menyerang. Apakah kamu mengerti? Kedua belah pihak menyatakan pemahaman mereka. Segera setelah hakim memberi perintah, pertarungan pertama tim pertempuran Fei Li di turnamen Manik Surgawi dimulai. Anggota tim pertempuran Mi, O bernama Wu Zheng yang berteriak keras, langsung melepaskan Manik Surgawinya. Di tangan kanannya, empat permata fisik Ichi Jade muncul. Melihat permata fisiknya, mulut Zhou Weiking melengkung ke atas sambil tersenyum. Bagi Crow, counter yang paling efektif adalah tipe Agility Heavenly Bat Master yang memiliki kekuatan serangan yang tinggi. Seseorang seperti Little Four, master permata fisik di depannya ini adalah kekuatan, dan dia ingin bersaing dalam kekuatan dengan gagak. Wu Zheng yang bukanlah Zhou Xiaopang. Crow juga melepaskan Heavenly Bat-nya, dan ketika tiga permata fisik Ichi Jade di pergelangan tangan kanannya dan tiga permata elemental rubi bintang di pergelangan tangan kirinya terungkap, para penonton terkejut. Crow terlalu besar dan tinggi, dan meskipun seragam timnya dibuat khusus, itu tidak cukup untuk menghentikan gadis ini menggulung lengan bajunya begitu dia melangkah ke atas panggung, seolah-olah dia akan tampil habis-habisan. Dia secara langsung mengungkapkan permata elemental dan fisiknya kepada lawannya. Melihat arogansi tim pertempuran Fei Li dengan hanya empat anggota, berbagai tim pertempuran semuanya menduga bahwa tim pertempuran Fei Li telah siap. Sayangnya, siapa yang tahu bahwa orang pertama yang naik ke atas panggung adalah gadis yang galak, tetapi dia hanya berada di level kultivasi tiga permata. Di dunia Heavenly Batmaster, ukuran tidak menentukan kemenangan atau kekalahan. Melihat tiga permata gagak, Wu Zheng yang mau tidak mau mulai. Terutama karena permata elemental gagak bukanlah hal yang istimewa, hanya atribut api. Dia hanya bisa berseru, jadi itu hanya untuk menakut-nakuti orang. Crow menyeringai dan berkata, jadi bagaimana jika aku membuatmu takut? Saat dia mengatakan itu, dia maju selangkah, menyerbu ke arah Wu Zheng yang. Wu Zheng yang mendengus dingin, dan keempat permata fisik di tangan kanannya menyala. Meskipun gagak hanya berada di tingkat kultivasi tiga permata, dia tidak meremehkannya. Untuk dapat dipilih oleh tim pertempuran Mio untuk pertarungan pertama, tidak peduli dari segi kekuatan atau mentalitas, dia pasti luar biasa. Sebuah pedang berat sepanjang 1,5 meter, setengah cilebar muncul di tangannya. Pada saat yang sama, perisai, pauldron, dan penutup dada juga muncul. Armor perak mengkilap bersinar dengan aura kabut es. Tanpa pertanyaan, dari empat peralatan konsolidasi yang dia panggil, setidaknya tiga di antaranya adalah set peralatan konsolidasi. Begitu dia memanggil peralatan konsolidasinya, aura Wu Zheng yang meningkat secara eksplosif. Dengan langkah meluncur, dia mengayunkan pedangnya yang berat ke arah gagak. Menghadapi gagak yang tidak memanggil peralatan konsolidasi apapun, dia tidak terburu-buru menggunakan keterampilan tersimpannya. Lagi pula, di tim pertempuran Mio, kekuatannya berada di urutan kedua setelah komandan utama, dan dia bahkan mungkin harus bertarung 2v2 nanti, dan yang terbaik adalah menghemat energi langitnya. Paling tidak, dia ingin menguji kekuatan Crow terlebih dahulu. Master Manik Surgawi tipe kekuatan empat permata, dengan tambahan pedang berat peralatan konsolidasinya, kekuatan di balik pukulan itu benar-benar mengejutkan, bahkan menyebabkan udara meledak. Dengan dorongan dari set peralatan konsolidasi dan kekuatannya sendiri, ditambah dengan langkah meluncur mulusnya, pukulan Wu Zheng yang bisa dikatakan sempurna. Bahkan, dia menggunakan perisai di tangan kirinya untuk melindungi tubuhnya, menggabungkan serangan dan pertahanan. Ini adalah cara terbaik untuk menguji serangan lawannya, dan langkah selanjutnya adalah melepaskan serangkaian serangan. Dia percaya bahwa menghadapi gagak, yang satu permata lebih rendah darinya, dia akan dapat mengakhiri pertarungan dengan cepat. Sebenarnya, penilaian Wu Zheng yang tidak salah. Namun, dia telah menilai kekuatan krow berdasarkan Master Bet Sur Gawi biasa. Tapi apakah krow normal? Melihat pedang yang berat datang ke arahnya, gagak, yang telah maju ke depan, tiba-tiba berhenti. Kecakapan bertarungnya telah lama tertanam di tulangnya. Gagak mengangkat tangan kirinya, dan benar-benar berhasil meraih pedang berat Wu Zheng yang dengan tangan kosong. Selanjutnya, dia telah meraih pedangnya secara langsung. Bahkan jika Wu Zheng yang memeras otaknya, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa krow akan menggunakan metode seperti itu untuk memblokir pedangnya yang berat. Asteris dentang asteris suara nyaring terdengar, dan dia merasa seolah-olah pedangnya yang berat telah menghantam baja. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, dia tidak dapat menekannya lebih jauh. Ada pun gagak, yang telah meraih pedangnya yang berat dengan tangan kosong, dia masih memiliki senyum di wajahnya, seolah dia tidak berada di bawah tekanan sama sekali. Tindakan krow selalu sederhana dan ringkas. Jika ada cara sederhana untuk memecahkan masalah, dia tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu rumit. Pada saat yang sama tangan kirinya meraih pedang berat lawannya, kaki kanannya ditendang keluar. Meskipun ada pedang berat sepanjang 1,5 meter di antara mereka berdua, gagak masih mengangkat pedang berat itu, dan kakinya yang kuat menendang keluar, menabrak perisai Wu Zheng yang Asteris Peng Di bawah tatapan kaget semua penonton, tubuh Wu Zheng yang dikirim terbang seperti bola meriam oleh tendangan krow. Bersama dengan 4 peralatan konsolidasinya, dia terbang keluar dari panggung, bahkan melewati rumah peristirahatan, menabrak Plaza Songtian dengan kejam. Persis seperti itu, pertarungan pertama antara tim pertempuran Fei Li dan tim pertempuran Mi, Oh berakhir. Dari awal hingga akhir, hanya butuh beberapa detik. Kejutan, kejutan mutlak, bahkan pembangkit tenaga listrik di panggung VIP menatap dengan mulut ternganga. Krow dengan sempurna menampilkan arti, 1 kekuatan menaklukkan 10 keuntungan di depan semua orang. Tidak peduli teknik apa yang kamu gunakan, aku, ibumu, akan mengirimu terbang dengan satu tendangan. Saat tendangan gagak mendarat di Tameng Wu Zeng Yang dengan suara keras, banyak penonton yang merasa jantungnya berdetak kencang, seolah tendangan itu mendarat di tubuh mereka sendiri. Tubuh Wu Zeng Yang jatuh ke tanah, dan dia tertegun untuk waktu yang lama, tidak bisa bangun. Perisai 4 permata miliknya telah berevolusi ke tingkat keempat, dan bahkan ada beberapa retakan kecil di atasnya. Kekuatan menakutkan macam apa yang dia miliki untuk bisa melakukan itu. Lagi pula, dia adalah master bat surgawi dengan permata fisik kekuatan. Gagak berdiri di tengah panggung, lengan akimbo, berkata dengan sombong, di golok kecil ini, apakah kamu tidak sarapan? Ayo, selanjutnya. Baru saat itulah juri bereaksi, terbatu pelan sebelum berkata, itu. Gagak kontestan, di babak penyisihan, setiap kontestan hanya bisa bertarung satu pertandingan 1v1. Gagak mulai, menggaru kepalanya dan berkata, oh, benar. Saya lupa tentang itu. Apakah itu berarti dia memenangkan pertandingan barusan? Hakim memandangi sosoknya yang gagah berani dan dengan cepat mengangguk, berkata, pertarungan pertama, tim pertempuran Feli, kemenangan. Crow tertawa terbahak-bahak dan membungku kepada juri sebelum melompat turun dari panggung. Kali ini, cukup banyak orang memejamkan mata saat suara keras terdengar. Dia terlalu gagah berani. Zhou Weiking duduk di rumah peristirahatan, dengan senyum lucu di wajahnya. Gagak benar-benar tahu bagaimana harus bertindak. Penampilannya yang sederhana dan jujur, dipadukan dengan sosoknya, memberi kesan kepada orang lain bahwa dia adalah orang yang berpikiran sederhana dan berpikiran sederhana. Sayangnya, sebenarnya, siapapun yang berpikir seperti itu akan salah besar. Lagi pula, ketika Zhou Weiking bertaruh dengan Little Four, Crow dan Xiao Yan tidak ikut serta dalam taruhan. Di bawah penampilan Crow yang sederhana dan jujur, dia pasti memiliki hati yang cerdas. Namun, bahkan Zhou Weiking terkesan dengan kemampuan aktingnya. Saat ini, Wu Zheng Yang telah dibawa kembali ke rumah peristirahatannya sendiri oleh anggota tim pertempuran Miao. Dengan susah payah, dia akhirnya berhasil mengatur nafas, dan dengan teriakan nyaring, dia memuntahkan seteguk darah. Wajahnya sudah berubah pucat, bukan karena dia terluka parah, tapi kekalahan itu terlalu memalukan. Dia masih memiliki begitu banyak skill yang belum dia gunakan, dan dia kalah dari Crow begitu saja. Dia bahkan belum menggunakan satu pun storage skill. Apa yang sedang terjadi? Namun, kalah adalah rugi, dan jatuh dari panggung dianggap rugi. Juri berkata dengan lantang, pertarungan kedua, 1 V1. Persiapkan dirimu, kedua tim, silakan masuk ke panggung. Ye Pau-Pau berdiri, merapikan seragamnya dengan anggun sebelum berjalan perlahan. Dibandingkan dengan Crow, dia jauh lebih normal, menaiki panggung selangkah demi selangkah. Bab 236. Ye Pau-Pau mewakili tim pertempuran Vili untuk pertarungan kedua. Kali ini, tim pertempuran Mi, O mengirimkan seorang pemuda kurus. Begitu dia melangkah ke atas panggung, dia menilai Ye Pau-Pau, dan setelah memastikan bahwa dia tidak sekuat gagak, dia menghela nafas lega. Adegan tadi benar-benar terlalu mengejutkan. Tim pertempuran Vili, Ye Pau-Pau. Tim pertempuran Mi, Su Heisan. Hakim berteriak keras, pertarungan kedua, mulailah. Ada total 12 pertarungan hari ini, dan mereka tentu saja harus memanfaatkan waktu dengan baik. Dengan jentikan pergelangan tangannya, staf peralatan konsolidasi Ye Pau-Pau muncul di tangannya. Dalam sekejap, Su Heisan menyerbu ke arah Ye Pau-Pau, berlatih peralatan konsolidasi hitam pekat di tangan kanannya. Kecepatannya secepat kilat, dan dalam satu langkah, dia berada tepat di depan Ye Pau-Pau. Permata fisik Ye Pau-Pau adalah hard yellow jade, terutama digunakan untuk pertahanan. Menghadapi serbuan lawannya, dia dengan tenang mengangkat tangan kirinya, dan consolidated equipment shield muncul di depannya. Dibandingkan dengan perisai lintianau, itu seperti anak kecil di hadapan yang hebat. Itu jauh lebih kecil, hanya berdiameter sekitar Chi, perisai bundar kecil. Namun, bagian depannya disematkan dengan star safir, elemental jewel miliknya. Asteris ding-asteris suara lembut terdengar, dan keduanya bentrok untuk pertama kalinya. Mungkin karena tekanan dari pertarungan pertama, tim pertempuran Mi-O mengirimkan master bat surgawi empat permata lainnya untuk pertarungan kedua. Selanjutnya, permata fisik Su Heisan ini adalah batu giyok agiliti dragonstone. Pukulan pertama Su Heisan diblokir oleh perisai peralatan konsolidasi Ye Pau-Pau, tetapi pada saat yang sama, serangannya meledak dengan kekuatan penuh. Lapisan cahaya hijau meledak dari pergelangan tangan kirinya, dan seluruh tubuhnya berkelebat seperti sambaran petir. Dalam sekejap, puluhan serangan menyelimuti Ye Pau-Pau dari berbagai arah. Di rumah peristirahatan, Sangguan Bing-Er berseru dengan heran, Tuan Bat Surgawi agiliti murni. Memang, Su Heisan ini adalah master bat surgawi ketangkasan murni seperti Sangguan Bing-Er, dengan permata unsur Turmalin Raja dan permata fisik Giyok Batu Naga. Tidak apa-apa, Zhou Wei King berkata dengan tenang, kontrol atribut air adalah yang terkuat di antara skill level rendah. Kami cukup beruntung. Bahkan sebelum Zhou Wei King bisa menyelesaikan kata-katanya, situasi di medan perang sudah berubah. Menghadapi rentetan serangan Su Heisan, Ye Pau-Pau tahu bahwa dia tidak akan bisa memblokirnya dengan kecepatannya sendiri. Dengan lambayan tangan kanannya, perisai es muncul di belakangnya. Perisai es yang kokoh segera melindungi punggung dan dua sayapnya, sementara perisai bundar kecil di tangan kirinya terus bergerak dalam ritme kecil, menghalangi serangan Su Heisan dari depan, nyaris tidak berhasil bertahan. Dengan permata fisik pertahanannya, spesialisasi Ye Pau-Pau adalah serangan jarak jauh, dan dalam hal pertarungan jarak dekat, dia sangat terampil. Selain itu, baru-baru ini, dia dengan rendah hati meminta bimbingan Xiao Yan, dan telah belajar banyak cara untuk mengendalikan energi dan keterampilan surgawi, dan kekuatannya telah meningkat sedikit. Kecepatan Su Heisan sekarang ditampilkan sepenuhnya. Mengandalkan salah satu keterampilan tersimpannya, teknik Gale, dia membiarkan tubuhnya berubah menjadi awan asap hijau, dan serangannya tersebar luas. Namun, setiap serangannya menemui perlawanan. Kecepatan Ye Pau-Pau tidak cepat, tapi pertahanannya kokoh. Mengandalkan perisai es dan perisai bundar di tangan kirinya, dia mampu memblokir gelombang demi gelombang serangan. Mirip dengan sangguan Bing Er, kelemahan terbesar Agility Heavenly Bat Master adalah kurangnya kekuatan ofensif. Ye Pau-Pau juga seorang master bat surgawi yang bertahan, dan selama dia bertahan dengan baik, tidak akan mudah bagi Su Heisan untuk mengambil keuntungan darinya. Apa yang sebagian besar penonton tidak sadari adalah begitu pertarungan dimulai, kaki Ye Pau-Pau sudah mulai mengeluarkan kabut es yang samar. Di mata penonton, itu hanyalah kabut dari perisai es. Kabut es telah menyebar di sepanjang tanah, dan hanya dalam beberapa saat, itu telah menyebar hingga radius sekitar 10 yard. Saat serangan seperti badai Su Heisan berhenti sejenak, kabut es diam-diam naik. Su Heisan hanya merasa suhu di udara tiba-tiba turun drastis. Saat dia menemukan ada yang tidak beres dan bersiap untuk mundur, Su Heisan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ye Pau-Pau berteriak pelan, rapid frost skill. Kabut es yang naik langsung mengembun, dan Su Heisan merasakan pecahan es yang tak terhitung jumlahnya tergantung di tubuhnya. Rasa dingin yang menusuk tulang menyebabkan pembuluh darahnya menjadi kaku. Pada saat kritis ini, tibalah waktunya untuk menunjukkan kartu trufnya. Su Heisan tidak ragu sama sekali. Dia mengangkat tangan kanannya, dan tiga lampu hijau keluar dari tangannya. Mereka berubah menjadi tiga garis cahaya yang berkelebat dan menghilang di udara. Itu adalah tiga anak panah terbang, masing-masing bersinar dengan cahaya unik dari Dragon Stone Jade. Siapa sangka dari keempat permata fisik Su Heisan, tiga di antaranya sebenarnya dikonsolidasikan menjadi jenis senjata yang sama. Selain itu, mereka hanya anak panah terbang. Ketiga anak panah itu bertabrakan satu sama lain di udara, langsung saling menempel. Di bawah cahaya yang kaya dari batu giok naga, mereka bergabung menjadi satu dan menggambar garis hijau di udara, mengarah langsung ke dada kanan Ye Pau-Pau. Memang, sebagai Master Agility Heavenly Bat penuh, Su Heisan selalu mengetahui kelemahannya, kurangnya pelanggaran. Tiga dart yang ditumpangkan mirip dengan perisai perakitan Lin Tianou, tetapi dia menggunakan serangan, dan itu hanya perisai perakitan tiga permata. Selain itu, dia tidak berspesialisasi dalam serangan, jadi dibandingkan dengan perisai majelis Lin Tianou, perbedaannya masih sangat besar. Namun, meski begitu, kekuatan serangan gabungan dari ketiga anak panah itu pasti jauh melampaui kekuatan serangan Su Heisan sendiri. Selain itu, serangan itu begitu tiba-tiba dan cepat sehingga Ye Pau-Pau bahkan tidak sempat mengangkat tangannya. Di rumah peristirahatan, ekspresi Zhou Wei-King berubah. Namun, semuanya terjadi terlalu cepat, dan dia tidak punya waktu untuk menyelamatkan Ye Pau-Pau. Di saat kritis seperti itu, orang yang paling tenang sebenarnya adalah Ye Pau-Pau. Begitu dia melihat Su Heisan mengangkat tangan kanannya ke arahnya, dia sudah bereaksi dalam waktu sesingkat mungkin. Su Heisan telah terkena Ichimis dan Rapid Freeze skill atribut air Heavenly Energy miliknya, dan kecepatannya pasti akan sangat berkurang. Tanpa pertanyaan, Su Heisan harus menggunakan keterampilan apapun yang dia miliki sebelum dia dibatasi. Kecerdasan pertempuran Ye Pau-Pau jelas tidak kurang, dan yang ingin dia lakukan adalah memaksa lawannya untuk menggunakan kartu trufnya. Asteris Swash Asteris Tiga Anak Panah yang ditumpangkan terbang melewati dada kanan Ye Pau-Pau. Namun, Ye Pau-Pau sama sekali tidak terluka. Itu karena begitu Anak Panah dilepaskan, dua Ye Pau-Pau muncul di atas panggung. Atribut air keahlian pendukung peringkat tujuh bintang, keahlian gambar cermin. Mampu menggunakan energi surgawi atribut air untuk membuat bayangan cermin diri sendiri selama jangka waktu tertentu. Saat menggunakan skill gambar cermin, semua keterampilan atribut air akan ditingkatkan. Pada tahap empat permata, keterampilan gambar cermin meningkatkan semua keterampilan atribut air sebesar 20%. Ye Pau-Pau menyelesaikan skill gambar cermin, menghindari serangan lawannya dengan jarak sehelai rambut. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Skill pasti membunuh Su Heisan jauh melampaui harapannya. Dart Majelis 3 permata meleset, dan pada saat berikutnya, itu terbang kembali ke tangan Su Heisan. Namun, Ye Pau-Pau tidak akan memberinya kesempatan lagi. Skill rapid freeze telah ditingkatkan oleh mirror image skill, dan efeknya bahkan lebih kuat. Kecepatan Su Heisan benar-benar dibatasi, dan dia merasa seluruh tubuhnya akan membeku. Perisai S sederhana tanpa hiasan muncul tepat di depan tubuhnya, mencegahnya melepaskan anak panah lagi. Saat dia akan mundur, tiga perisai S lainnya muncul tepat di depannya, menjebaknya di dalam. Saat tombak S di tangan Ye Pau-Pau menyala, suara wanita yang dingin terdengar dari tim pertempuran Mio. Kami mengakui kekalahan babak ini. Ye Pau-Pau tidak ingin melangkah terlalu jauh. Lagi pula, meskipun panah majelis tiga permata Su Heisan sangat kuat, dia hanya membidik dada kanannya, bukan jantungnya. Tidak ada permusuhan antara kedua belah pihak, melepaskan tombak S dan perisai S, Ye Pau-Pau tersenyum tipis pada Su Heisan dan berkata, terima kasih telah membiarkanku menang. Su Heisan berkata dengan sedikit penyesalan, sungguh rugi, saya seharusnya menggunakan dart majelis tiga permata sejak awal, mungkin saya akan memiliki kesempatan yang lebih baik. Dalam hal kekuatan keseluruhan, Su Heisan tidak lebih lemah dari Ye Pau-Pau. Namun, dia tidak ingin mengungkapkan kartu trufnya terlalu dini, dan ingin menunggu sampai pertarungan nanti. Sayangnya, Ye Pau-Pau telah memanfaatkan pembukaan, jika tidak, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertarungan. Juri mengumumkan pemenangnya, dan kedua belah pihak saling membungkus sebelum meninggalkan panggung. Ini bisa dianggap sebagai pertandingan normal. Namun, sebelum penonton dapat pulih dari keterkejutan mereka, gagak yang sangat tidak normal itu muncul lagi di bidang penglihatan mereka. Tim pertempuran ViliVS Tim pertempuran MIO Pertarungan ketiga, 2V2 Asterisk Peng Asterisk terdengar benturan keras, dan Crow kembali ke atas panggung. Zhou Weiking menyeringai dan menghangatkan tubuhnya, sebelum melangkah maju dengan langkah besar. Xiao Pang, hati-hati. Sangguan Bing Er mengingatkannya dengan prihatin. Dart Majelis 3 permata itu benar-benar membuatnya ketakutan. Dalam turnamen Manik Surgawi ini, segala macam keterampilan aneh bisa muncul. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, heh, keselamatan dulu, jangan khawatir. Melihat gagak naik ke atas panggung untuk kedua kalinya, Wu Zheng yang tidak ragu untuk mengisi daya dari tim pertempuran Mi'o. Kehilangan pertamanya terlalu memalukan, terlalu memalukan. Jika dia tidak mendapatkan kembali wajahnya, dia tidak akan memiliki wajah untuk tetap berada di tim lagi. Mengikuti di belakang Wu Zheng yang, seorang wanita muda berjalan dari tim pertempuran Mi'o. Wanita muda ini terlihat berusia sekitar 25 atau 26 tahun, dengan sosok mungil. Penampilannya bisa dianggap di atas rata-rata, tetapi dia memiliki ekspresi dingin di wajahnya, menatap Crow dengan hati-hati. Crow memandang Zhou Weiking dan bertanya dengan lembut, apa yang kita lakukan? Senyum Zhou Weiking membeku di wajahnya. Apa yang kita lakukan? Apa menurutmu kita berkencan? Mari kita masing-masing melakukan hal kita sendiri. Anak laki-laki cantik itu tetap milikmu, dan kecantikan itu milikku. Itu adilkan. Baik, gagak segera menganggupkan kepalanya. Bab 237 Tim Pertempuran Fei Li, Gagak Tim Pertempuran Fei Li, Zhou Weiking Tim Pertempuran Mi'o, Wu Zheng yang Tim Pertempuran Mi'o, Jiang Fei Mereka berempat memperkenalkan diri, dan saat juri mengumumkan dimulainya pertarungan, pertarungan ketiga antara Tim Pertempuran Fei Li dan Tim Pertempuran Mi'o dimulai. Ketika kedua belah pihak mengungkapkan Heavenly Bed mereka, penonton di Zhong Tian Plaza sekali lagi terkejut. Itu bukan hanya karena Zhou Weiking hanya berada di tahap 3 permata, tetapi juga karena wanita muda mungil bernama Jiang Fei sebenarnya berada di tahap 5 permata. Dengan usianya, dia pasti bisa dianggap jenius di antara para jenius. Tanpa pertanyaan, dia adalah pemimpin Tim Pertempuran Mi'o. Saat juri mengumumkan dimulainya pertarungan, pertarungan ketiga secara resmi dimulai. Meskipun wajah Wu Zheng yang dipenuhi dengan kemarahan dan kengganan, dia tidak terburu-buru. Sekali lagi, dia melepaskan pedang beratnya, dan pada saat yang sama, cahaya kemasan bersinar dari ujung pedang. Dengan mengangkat tangan kanannya, pedang berat menebas secara horizontal, berubah menjadi bila cahaya emas pucat saat terbang menuju Zhou Weiking dan Gagak. Kedua belah pihak berjarak sekitar 20 yard, dan kekuatan pedang beratnya tidak mungkin mencapai sejauh itu. Satu-satunya tujuan pedang beratnya adalah untuk mencegah Gagak dan Zhou Weiking mendekat. Meskipun dia sangat tidak puas dengan pertarungan sebelumnya, Wu Zheng yang tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dalam hal kekuatan murni, dia pasti lebih lemah dari Gagak. Selain itu, Light Tone yang dia keluarkan adalah storage skill dari elemental jewel miliknya, dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Dia tidak percaya bahwa ada orang yang berani melakukan serangan seperti itu dengan tubuh fisik mereka. Sayangnya, siapa yang tahu bahwa Zhou Weiking dan Crow hanya akan berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali, menyaksikan cahaya dari Light Tone menghilang. Crow memandang Zhou Weiking dengan tatapan kosong dan bertanya, apa yang dia lakukan? Memotong udara. Zhou Weiking mengangkat bahunya dan berkata, bagaimana saya tahu. Mungkinkah dia jatuh tersungkur dan menjadi bodoh? Crow memiliki ekspresi konyol di wajahnya, sementara Zhou Weiking memiliki senyum sederhana dan jujur di wajahnya begitu dia melangkah ke atas panggung. Keduanya menyanyikan lagu yang sama, menyebabkan banyak orang di rumah peristirahatan tertawa terbahak-bahak. Wu Zheng yang sangat marah sehingga wajahnya berganti-ganti antara merah dan putih. Dia akan meledak. Jiang Fei, yang berdiri di belakangnya, berkata dengan suara yang dalam, jangan tertipu. Pertahankan dirimu dengan mantap. Anehnya, begitu dia mendengar suara Jiang Fei, kemarahan di wajah Wu Zheng yang meredah, dan dia mengangkat pedangnya, matanya tertuju pada Zhou Weiking dan gagak. Master Bet Surgawi 4 permata dengan permata elemen atribut cahaya. Di antara atribut lebih besar, atribut cahaya adalah yang paling umum, tapi tetap saja atribut cahaya. Dengan kekuatan Zhou Weiking, dengan permata-mata kucing Alexandrite dan peralatan konsolidasinya, dia dapat dengan mudah menantang Master Manik Surgawi 4 permata. Namun, melawan Guru Manik Surgawi 5 permata, itu akan lebih merepotkan. Lagi pula, perbedaan energi Surgawi antara kedua belah pihak terlalu besar. Saat itu, dia bisa memanfaatkan Ming Wu karena perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Ming Wu telah meremehkannya, itulah sebabnya Zhou Weiking bisa menyelinap menyerangnya. Tentu saja, Zhou Weiking saat ini juga sangat kuat. Lagi pula, dia memiliki lebih banyak keterampilan daripada Guru Manik Surgawi biasa manapun. Selain itu, dia telah menyimpan begitu banyak skill kontrol berperingkat tinggi. Dengan demikian, itu semua tergantung pada situasi pertempuran yang sebenarnya. Berdiri di belakang Wu Zheng Yang, Jiang Fei mengangkat kedua tangannya, dan lima permata fisik giyok merah di tangan kanannya menyala pada saat bersamaan. Zhou Weiking tidak bisa menahan perasaan jengkel di hatinya. Dia berpikir dalam hati, set peralatan konsolidasi lainnya. Semua orang mengatakan bahwa gulungan peralatan konsolidasi sulit ditemukan, tetapi mengapa dalam turnamen Manik Surgawi ini, set peralatan konsolidasi sama lazimnya dengan kubis. Dalam pertarungan sebelumnya, setidaknya 10 pesaing telah merilis set peralatan konsolidasi dengan level berbeda. Namun, dengan sangat cepat, Zhou Weiking menemukan bahwa penilaiannya salah. Lima permata fisik yang dirilis Jiang Fei bukanlah set peralatan konsolidasi. Semua set peralatan konsolidasi memiliki pola dan pola yang sama, dan terhubung erat satu sama lain. Namun, lima peralatan konsolidasi di tubuh Jiang Fei tidak sama. Sarung tangan logam hitam, tongkat hitam panjang, pelindung lengan kanan hitam, pelindung bahu kanan hitam, dan ikat kepala hitam. Dia memiliki lima peralatan konsolidasi di tubuhnya, dan kelimanya berada di sisi kanan tubuhnya. Selanjutnya, masing-masing peralatan konsolidasi memiliki soket, dan permata elementalnya sudah terpasang, mewakili atribut kegelapan opal hitam dari Heavenly Batmaster. Sebagai guru bat surgawi, Zhou Weiking juga seorang guru peralatan konsolidasi. Melihat lawannya dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya, dan dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Dengan sungguh-sungguh, dia berteriak, Crow, hati-hati. Wanita itu adalah tipe serangan Heavenly Batmaster, dan serangan utamanya adalah serangan jarak jauh. Semua tipe serangan Heavenly Batmaster berarti bahwa tidak peduli apakah itu peralatan konsolidasi atau keterampilan tersimpan, semua keterampilan mereka terfokus pada serangan. Peralatan konsolidasi dapat memiliki keterampilan tertentu yang melekat padanya, dan kebanyakan dari mereka adalah peningkatan, seperti meningkatkan kekuatan atau pertahanan seseorang. Jika itu adalah peralatan konsolidasi dengan soket bersoket, maka kemungkinan besar dorongan itu adalah kekuatan dari keterampilan tersimpan per mata elemental. Dari peralatan konsolidasinya, serta tongkat di tangan kanannya, Zhou Wei Qing segera membuat penilaian yang benar. Semua tipe serangan Heavenly Batmaster yang benar-benar menyerah pada pertahanan tidak diragukan lagi sangat ekstrim, dan bahkan tidak melakukan pertahanan apapun terhadap dirinya sendiri. Namun, dalam situasi seperti itu, mereka pasti sangat kuat. Faktanya, memang begitu. Lima peralatan konsolidasi Jiang Fei semuanya adalah peningkat, meningkatkan energi surgawi atribut kegelapannya, serta semua keterampilan tersimpan permata elementalnya. Di bawah kondisi ekstrim seperti itu, kekuatan ofensifnya yang murni sebanding dengan Master Manik Surgawi 6 permata. Zhou Wei Qing tidak menyangka bahwa dia akan bertemu lawan yang begitu merepotkan di babak pertama turnamen Heavenly Bat. Pada saat yang sama saat dia mengingatkan gagak, busur Tuan muncul di tangan Zhou Wei Qing. Wu Zheng Yang yang sepenuhnya fokus tidak akan mudah diterobos, dan Jiang Fei, yang menyerang dari belakang, pasti akan memiliki kekuatan ofensif yang menakutkan juga. Dia harus menekannya dari kejauhan untuk memiliki kesempatan melawan. Meskipun dia telah diperingatkan oleh Zhou Wei Qing, Crow tetap menyerang ke depan. Tepat pada saat itu, serangan Jiang Fei dimulai. Dia mengangkat tongkat hitamnya, dan bola cahaya hitam pekat terbang ke arah gagak. Pada saat yang sama, bayangan hitam menyebar dari kakinya, perlahan merayap ke arah Zhou Wei Qing. Pada saat yang sama, Zhou Wei Qing telah bergerak. Busur Tuan di tangannya bersinar terang, dan sebuah anak panah ditembakkan seperti sambaran petir. Kedua belah pihak sangat dekat satu sama lain, dan begitu dia mengangkat busur Tuan, panah sudah ditembakkan. Di sisi berlawanan, Wu Zheng yang sudah bereaksi begitu dia melihat Zhou Wei Qing melepaskan busur Tuan, segera melepaskan perisai cahaya di depannya. Cahaya emas pucat muncul di depannya, menutupi Jiang Fei. Jangan remehkan perisai tembus pandang ini. Radiant Shield ini diberi peringkat 6 bintang, dan merupakan salah satu skill pertahanan terkuat di antara semua elemental jewel storage skills. Tanpa pertanyaan, Jiang Fei adalah master manik surgawi tipe serangan semua, dan untuk bekerja dengannya, seseorang harus memiliki pertahanan yang layak. Panah pertama Zhou Wei Qing tidak ditembakkan ke arah dua lawan, tetapi ke arah bola cahaya hitam yang dilepaskan Jiang Fei. Ledakan keras terdengar, dan bola cahaya hitam serta panah Zhou Wei Qing menghilang pada saat bersamaan. Jiang Fei mulai, dan alis Zhou Wei Qing juga naik sedikit. Tanpa diragukan lagi, Jiang Fei terkejut bahwa Zhou Wei Qing yang berpermata tiga mampu mematahkan serangannya dengan satu panah. Panah Zhou Wei Qing sama sekali tidak sederhana, dengan tambahan salah satu keterampilan tersimpannya, kejutan petir surgawi. Dengan kemampuan Heavenly Lightning Shock untuk menghancurkan skill dan atribut explosive overload bow, dia hampir tidak bisa mematahkan serangannya. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa begitu panahnya bersentuhan dengan bola cahaya hitam, itu sudah meleleh. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah melepaskan skill imbuet tepat waktu, bahkan mungkin skill tersebut akan dilahap oleh skill lawan. Ini adalah perbedaan dalam kekuatan ofensif. Tidak peduli berapa banyak keterampilan yang dimiliki Zhou Wei Qing, dia masih hanya pada tingkat kultivasi tiga permata, sementara lawannya adalah Master Bat Surgawi Gelap berpermata 5, Master Bat Surgawi tipe serangan semua. Dalam situasi seperti itu, jika itu adalah bentrokan langsung, bahkan dengan palu legendaris ganda Zhou Wei Qing, dia mungkin tidak dapat memblokirnya. Kejutan Jiang Fei hanya berlangsung sebentar. Matanya masih sedingin saat dia melambaikan tongkat di tangannya. Kali ini, total 5 bola cahaya hitam terbang keluar. Target mereka masih gagak, tapi kecepatan kelima bola cahaya ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu, samar-samar orang dapat melihat bahwa kelima bola cahaya ini dihubungkan oleh garis hitam, membuatnya tampak seperti dihubungkan oleh nafas dan cabang yang sama. Tepat pada saat itu, bayangan hitam di bawah kaki Jiang Fei telah mencapai Zhou Wei Qing. Dalam pertarungan 2v2 ini, bisa dikatakan kerja sama tim Jiang Fei dan Wu Zheng yang sama sekali tidak buruk. Satu dalam terang, satu dalam kegelapan, satu menyerang, satu bertahan, kerja tim mereka sangat bagus. Zhou Wei Qing tidak tahu bayangan hitam apa yang ada di bawah kakinya, tapi jelas bahwa itu bukanlah skill sederhana. Begitu dia terjerat olehnya, keterampilannya akan disegel, atau dia akan diserang oleh serangan yang kuat. Dalam situasi seperti itu, panahan Zhou Wei Qing yang dia pelajari dari batalion busur langit ditampilkan secara penuh. Lima anak panah muncul di antara jari-jarinya. Saat lima anak panah ditembakkan, hanya satu peluit tajam yang terdengar. Selanjutnya, lima ledakan terdengar dari sisi lain. Sekali lagi, dia membantu Kro menerobos serangan Jiang Fei. Pada saat yang sama, Zhou Wei Qing melompat dari tempatnya. Untuk membantu Kro, dia tidak punya pilihan selain mengatasi masalahnya sendiri terlebih dahulu. Tiba-tiba, bayangan hitam di bawah kaki Zhou Wei Qing bangkit, seolah-olah itu adalah bayangan Zhou Wei Qing sendiri, naik ke udara seperti belatum di tulang busuk, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya ke arah Zhou Wei Qing. Bab 238 Pada titik ini, Zhou Wei Qing yakin bahwa ini adalah keterampilan penyegelan yang kuat. Selain itu, kecepatannya sangat lambat, dan kekuatan serangannya benar-benar menakutkan. Setelah disegel, apalagi pertarungan ini, dia bahkan mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam sisa pertarungan. Di udara, Zhou Wei Qing dengan paksa memutar tubuhnya, tangan kanannya mencengkram overload bow saat tangan kirinya meluncur di bawahnya. Lampu perak menyala, dan air mata sepanjang 3 yard muncul di bawah kakinya. Bayangan hitam berbenturan dengan air mata, dan suara mendesis yang menusuk telinga terdengar. Pada saat itu, kekuatan menakutkan dari keahlian kegelapan Jiang Fei ditampilkan sepenuhnya. Bahkan menghadapi rentata ruang Zhou Wei Qing, keterampilan penyegelannya tidak sepenuhnya rusak. Sebagian darinya menghilang menjadi asap hitam, tetapi sebagian lainnya berputar di sekitar Spatial Ren dan mengejar Zhou Wei Qing. Hal yang aneh adalah kemanapun bayangan hitam itu lewat, ia meninggalkan bekas hitam pekat di udara. Bahkan setelah dilemahkan oleh Spatial Ren, tanda hitam itu tetap ada. Jika tingkat kultifasi Zhou Wei Qing sama dengan Jiang Fei, pada tahap 5 permata, bahkan tanpa dorongan dari peralatan konsolidasinya, dia akan dapat memblokir kahlian penyegelan kegelapan Jiang Fei hanya dengan rentata ruang keterampilan tahap rajanya. Sayangnya, perbedaan dalam energi surgawi dan keterampilan terlalu besar, dan bahkan keterampilan panggung rajanya tidak dapat sepenuhnya membatalkan serangan Jiang Fei. Tepat pada saat itu, dua ledakan terdengar bersamaan. Di bawah naungan panah Zhou Wei Qing, gagak akhirnya mencapai Wu Zheng Yang. Dari bentrokan mereka sebelumnya, dia tahu bahwa lawannya tidak mudah dihadapi, dan dia segera melepaskan kapak legendarisnya, menabrak Radiant Light Shield Wu Zheng Yang dengan kejam. Tingkat kultivasi Wu Zheng Yang satu permata lebih tinggi dari milik gagak, tetapi kekuatan ofensif gagak tidak dapat diukur dengan akal sehat. Kapak legendaris dengan berat lebih dari seribu jin, ditambah dengan kekuatan gagak yang tak tertandingi, terlalu kuat. Seberapa mengerikan kekuatan serangan itu? Meskipun Zhou Wei Qing memiliki palu legendaris, tujuan utama dari set peralatan konsolidasi legendaris adalah untuk meningkatkan keterampilannya. Jika dia tidak menggunakan keterampilan apapun, Zhou Wei Qing yakin bahwa serangannya tidak akan sekuat serangan Kroh. Bahkan dengan kemampuan pertahanan tirani Radiant Shield, setelah diserang oleh kapak kembar Kroh, retakan mulai muncul. Pada saat yang sama, potongan kedua Kroh sudah turun. Kali ini, Radiant Shield jelas tidak bisa melawan. Pada titik ini, Kaisar Zhong Tian, Sangguan Tian Xin, yang duduk di tengah panggung VIP, memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia berkata, kedua anak kecil tiga permata ini cukup menarik. Bahkan ruang telah terkoyak, sepasang kapak yang digunakan oleh gadis kecil yang gagah berani itu tidak biasa. Gadis kecil dari Kekaisaran Mi, Oh itu juga tidak sederhana, kekuatannya sudah dekat dengan anggota cadangan tim pertempuran Zhong Tian kita. Jiang Fei bahkan tidak melihat Zhou Wei King. Setelah serangan putaran kedua diblokir oleh Zhou Wei King, dia segera melepaskan serangan putaran ketiganya. Sekali lagi, itu adalah lima manik-manik hitam. Pada titik ini, bahkan jika Zhou Wei King ingin membantu Kroh, itu tidak akan mudah. Itu karena dia juga dikejar oleh bayangan hitam. Pada titik ini, pilihan terbaik Zhou Wei King adalah menggunakan bling untuk menghindari bayangan hitam. Dengan begitu, bahkan jika musuh mengejarnya, dia masih punya waktu untuk mengatur nafas. Namun, jika dia melakukan itu, Kroh harus menghadapi mereka berdua sendirian sementara Zhou Wei King berurusan dengan bayangan hitam itu. Dengan demikian, Zhou Wei King melakukan sesuatu yang sebagian besar penonton tidak mengerti. Di udara, Zhou Wei King tidak mengelak, malah menggunakan kaki kanannya untuk menyapu ke arah bayangan hitam, seolah itu hanya tindakan bawah sadar. Pada saat yang sama, dia menembakkan panah ke udara. Lima anak panah ditembakkan pada saat bersamaan. Meskipun Kroh tidak akan bisa menyelamatkannya tepat waktu, dia juga tidak akan tinggal diam. Bayangan hitam yang tersisa telah memasuki kaki kanan Zhou Wei King, tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Di kejauhan, bibir Jiang Fei meringkuk dengan senyum tipis. Di matanya, Zhou Wei King sudah tamat. Tanpa dia membuka segelnya, bahkan mengambil nyawanya tidak akan menjadi masalah. Tentu saja, dia tidak berniat untuk membunuh Zhou Wei King, tapi dia ingin menunggu sampai semua pertandingan selesai sebelum dia bisa membantunya melepas segel yang dikenal sebagai belatung pembusuk tulang. Di sisi lain, lima bola cahaya hitam telah mencapai serangan kapak kedua Kroh. Jiang Fei yakin bahwa apalagi Master Permata Surgawi Tiga Permata, bahkan Master Permata Surgawi Lima Permata tidak akan dapat memblokir serangannya dengan semua peralatan konsolidasinya. Salah satu kekuatan terbesar dari atribut kegelapan adalah serangannya yang terus-menerus. Sekali dipukul, kekuatan destruktif akan bertahan untuk waktu yang sangat lama. Penghancuran surga, gagak berteriak keras, dan kedua kapak di tangannya bersinar dengan cahaya merah iblis. Pada saat yang sama, lengan bajunya berubah menjadi abu, dan orang dapat dengan jelas melihat bahwa di lengannya yang tebal dan berotot, cahaya merah darah juga bersinar, saat kedua kapak di tangannya berayun di udara seperti kilat. Dimanapun lampu merah lewat, lima bola cahaya hitam benar-benar terpotong, jatuh ke tanah saat mereka kehilangan kendali. Suara mendesis yang menusuk telinga terdengar, dan setiap kali bola cahaya hitam jatuh ke tanah, lubang selebar satu yard dan sedalam satu yard akan meleleh ke dalam batu intan yang keras. Lebih dari itu, lubang terus menyebar keluar. Pada saat ini, Crow, dengan kedua tangannya yang bersinar dengan cahaya merah dan kapaknya, telah menyerang Radiant Light Shield untuk kedua kalinya. Dengan ledakan keras, Radiant Light Shield berubah menjadi bintik cahaya kemasan dan menghilang. Sedangkan untuk gagak sendiri, dia menyerbu ke arah Hu Zheng yang seperti angin puyuh. Di panggung VIP, ketika pembangkit tenaga listrik melihat lengan dan kapak gagak bersinar dengan cahaya merah terang, mereka semua berseru serempak senjata dewa pengorbanan darah. Sangguan Tian Xin terkejut. Tidak heran saya merasa kapak itu tidak biasa. Mereka sebenarnya membutuhkan garis keturunan seluruh ras untuk digunakan. Dia berasal dari Kekaisaran Fei Li, dan dengan sosoknya, sepertinya dia berasal dari suku gagak emas. Tim pertempuran Fei Li ini benar-benar tidak sederhana. Keganasan gagak adalah sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Bahkan Zhou Weiking tidak tahu bahwa Crow sebenarnya memiliki cara untuk menerobos serangan lawan mereka, menyebabkan masalah dalam kerja tim dan koordinasi mereka. Crow, yang maju ke depan, tiba-tiba merasakan tubuhnya melambat, saat cahaya perak menyelimutinya, menyebabkan serangannya terhenti tiba-tiba. Adapun Wu Zheng Yang, yang hampir dalam jangkauan, berhasil melarikan diri. Kalau tidak, angin puyukapak Crow akan mendarat di atasnya. Awalnya, meskipun Zhou Weiking tidak punya waktu untuk menembakkan panahnya, untuk melindungi gagak, dia telah mengaktifkan skill spatial sakles pada saat yang bersamaan. Jika Crow tidak mengambil inisiatif untuk bertabrakan dengan lima bola cahaya hitam, maka ketika serangan Jiang Fei mendarat padanya, skill spatial sakles akan muncul. Skill spatial sakles bersifat ofensif dan defensif, dan akan mampu memblokir sebagian besar serangan musuh. Pada saat itu, Zhou Weiking memiliki waktu untuk bertindak. Rencana Zhou Weiking cukup bagus, tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa kapak gagak akan sangat kuat, menyebabkan dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Asteris Bang Asteris Bang Asteris Bang Asteris Bang Asteris Asteris Bang Asteris skill spatial sakles hanya berhasil memblokir Crow kurang dari dua detik, sebelum dibela oleh legendari akses. Pada saat yang sama, Wu Zheng Yang juga mengambil kesempatan untuk mengatur napas. Perisai cahaya radian lainnya muncul, dan pada saat yang sama, pedang berat di tangannya menebas, duri cahaya menebas gagak dari belakang perisai cahaya radian. Pada titik ini, yang paling terkejut adalah Jiang Fei. Dia tidak terkejut dengan kapak gagak, tetapi oleh Zhou Weiking. Ketika Zhou Weiking mendarat di tanah, dia sudah menarik busurnya sekali lagi, dan segel belatung pembusukan tulang yang telah memasuki tubuhnya sepertinya tidak berpengaruh sama sekali. Namun, terkejut hanya terkejut. Jiang Fei telah mengangkat tangannya dan melepaskan lima bola cahaya hitam lagi. Hanya saja kali ini, mereka tidak terbiasa menyerang Crow. Begitu kelima bola cahaya ini muncul, mereka melayang di atas kepalanya, membentuk sebuah lingkaran. Ki hitam di sekitar mereka tiba-tiba menjadi lebih tebal, seperti perisai hitam, menghalangi panah yang turun dari langit. Menggunakan serangan sebagai pertahanan, level kontrol ini bisa dikatakan sempurna. Dia tidak berpikir bahwa panah yang ditembakkan Zhou Weiking ke langit adalah tembakan acak. Faktanya, memang begitu. Panah Zhou Weiking telah ditembakkan ke langit untuk waktu yang sangat lama, tetapi jika digunakan sebagai serangan diam-diam, efeknya akan sangat bagus. Langkah ini adalah keterampilan pamungkas dari waria Yisi dari Batalion Busur Langit, yang disebut Panah Jatuh Udara. Meskipun Zhou Weiking hanya mempelajari sekitar 50 hingga 60 persen darinya, itu masih sangat kuat saat digunakan. Asteris Pu Asteris Air Faling Arrow mendarat di cahaya hitam di atas kepala Jiang Fei, langsung menghilang. Namun, skill yang melekat padanya juga diaktifkan. Panah ini adalah yang digunakan Zhou Weiking untuk mengubah gelombang pertempuran, bagaimana bisa sederhana. Dengan ledakan besar, petir biru keungguan yang tak terhitung jumlahnya meledak di udara. Secara alami, Jiang Fei tidak terluka, karena dia dilindungi oleh 5 bola cahaya hitam di atas kepalanya. Dengan energi surgawi Zhou Weiking, bahkan dengan dorongan dari Busur Tuan, dia tidak akan bisa menyakitinya. Namun, keterampilan yang dipasang Zhou Weiking pada panah itu tidak hanya untuk menyerangnya sendirian. Ousan Lightning Flash, satu-satunya skill AOE Zhou Xiaopang. Setelah ledakan, dalam hal AOE, bahkan gagak akan terperangkap di dalamnya. Namun, saat anak panah itu turun dari langit, di depan Jiang Fei dan Wu Zheng Yang, ada Radiant Light Shield yang melindungi mereka. Radiant Light Shield memblokir Tauusan Lightning Flash agar tidak menyebar, dan Crow tidak terpengaruh. Satu-satunya orang sial yang terkena adalah Wu Zheng Yang. Karena Tauusan Lightning Flash adalah serangan AOE, meski tidak terlalu kuat, namun tetap menyebabkan seluruh tubuh Wu Zheng Yang mati rasa. Rambutnya berdiri tegak, dan bau terbakar keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, Jiang Fei juga tidak enak badan. Itu karena panah Zhou Weiking memiliki skill lain yang melekat padanya, Absolute Delay. Bab 239 Setiap Heavenly Batmaster memiliki ritme mereka sendiri, dan ketika Jiang Fei diserang oleh Absolute Delay Zhou Weiking, dia bahkan tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi kecepatannya tiba-tiba melambat. Penundaan mutlak terlalu tersembunyi, dan bahkan Ming Wu yang berpermata sembilan tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Dari sudut pandang orang luar, atau bahkan Jiang Fei sendiri, seolah-olah kilatan seribu petir telah membuatnya melambat. Pada saat ini, kekuatan penuh Crow meledak, dan kapak legendaris pemecah surga melepaskan kekuatan penuh mereka. Dua kapak besar menari-nari di tangannya seperti dua pintu besar. Duri cahaya Wu Zheng Yang juga merupakan keterampilan dari permata elemental dan fisiknya, dan kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Namun, di depan sumbu legendaris, itu hanya bisa hancur berkeping-keping. Wu Zheng Yang tiba-tiba dilumpuhkan oleh Towsan Lightning Flash, dan Light Tonnya sudah tidak mampu mengimbangi kecepatan Crow. Dengan blok mendadak ini, kemenangan diputuskan. Asteris boom asteris di bawah pengaruh keterampilan penghancuran surga, sumbu legendaris menghancurkan Radiant Light Shield di depan mereka. Kali ini, Zhou Wei Qing tidak melakukan kesalahan apapun. Busur tuannya melesat seperti sambaran petir, dan panah demi panah terbang menuju Jiang Fei dalam garis lurus. Selama mereka memenangkan 2v2 ini, tim pertempuran Fei Li akan selesai untuk hari itu. Dengan demikian, Zhou Wei Qing tidak menahan diri sama sekali, mengedarkan semua energi langitnya secara maksimal. Setiap panah yang dia tembak dijiwai dengan skill yang sama, Spatial Sackless. Jika bukan karena efek penundaan mutlak, dengan kekuatan Jiang Fei, dia pasti bisa bertukar pukulan dengan Zhou Wei Qing. Dengan energi iblis yang kuat dan sifat korosif atribut kegelapan, Zhou Wei Qing bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyakitinya. Namun, 3 detik dari Absolute Delay memainkan peran yang menentukan, dan panah demi panah terbang ke arahnya seperti sambaran petir. Jiang Fei masih bisa memblokir beberapa panah pertama, tapi kecepatannya terlalu lambat. Namun, kecepatannya terlalu lambat, dan dia akhirnya terkena panah. Meskipun panah itu dihancurkan oleh energi surgawi pelindungnya, efek dari Spatial Sackless masih mendarat padanya. Tujuan Zhou Wei Qing sederhana, tidak memberinya kesempatan untuk menyelamatkan Wu Zheng Yang. Pada saat kapak gagak telah menghancurkan Radiant Shield, Wu Zheng Yang akhirnya pulih dari mati rasa. Lagi pula, tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Zhou Wei Qing, dan mati rasa hanya berlangsung dalam waktu singkat, tapi itu cukup untuk menentukan hasil pertempuran. Raven menyerbu melalui perisai dan muncul tepat di depannya, kedua kapaknya menebas ke bawah. Sehubungan dengan kekuatan Crow, Wu Zheng Yang telah mengalaminya secara langsung, dan dia segera mundur karena terkejut. Dia mengangkat pedang beratnya, dan pada saat yang sama, mengaktifkan skill Holy Barrier, menyebabkan seluruh tubuhnya diwarnai emas. Sayangnya, apa gunanya ini? Kapak gagak terbelah sekali lagi, dan pedang berat konsolidasi Wu Zheng Yang terbang dari tangannya. Mengambil langkah maju, dia menendang sekali lagi. Kali ini, tendangan Crow sekali lagi mendarat tepat di perisai Wu Zheng Yang. Sekali lagi, Wu Zheng Yang yang tragis dikirim terbang kembali seperti bola meriam, mendarat di tempat yang sama persis seperti sebelumnya. Holy Barrier hanya bisa memastikan bahwa dia tidak terluka, tapi tidak bisa melindungi wajahnya. Namun, kali ini dia tidak lengah. Sebaliknya, dia benar-benar ditekan oleh Crow. Gagak berhasil menangani Wu Zheng Yang. Di sisi lain, penundaan mutlak yang ditempatkan Zhou Weiking pada Jiang Fei juga telah dihilangkan. Tubuhnya bersinar dengan cahaya perak, dan dia terjebak dalam spatial sakles. Cahaya dingin melintas di mata wanita muda itu. Saat absolute delay dihilangkan, tongkat hitam di tangannya tiba-tiba hancur. Itu benar, itu hancur, tidak ditarik kembali. Setelah tongkatnya hancur, itu berubah menjadi cahaya hitam pekat, muncul di telapak tangan Jiang Fei. Dengan suara asteris pu asteris, Jiang Fei memuntahkan setegup darah, menghantam cahaya hitam di depannya. Detik berikutnya, empat peralatan konsolidasi lainnya juga menyala. Belenggu spasial meleleh hampir seketika, dan panah Zhou Weiking tampaknya ditarik oleh kekuatan aneh, menghilang saat mereka mendarat di cahaya hitam. Bahkan anak panah tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan skill mereka. Berdiri di sudut panggung, wajah juri berubah. Mengangkat tangan kirinya, enam safir bintang cemerlang bersinar, langsung membentuk dua belas perisai es padat di depannya. Gagak, kembali, Zhou Weiking berteriak keras, menghentikan serangan Overlord Bow miliknya. Kapak gagak sudah diangkat, tetapi setelah mendengar suara Zhou Weiking, dia mulai menatapnya dengan rasa ingin tahu. Zhou Weiking berteriak, cepat, lompat dari panggung. Saat dia mengatakan itu, dia takut Crow akan terlalu lambat, dan kaki kanannya menendang tanah, dan tubuhnya melesat ke depan, mencengkeram lengannya dan melompat dari panggung. Meskipun gagak tidak tahu mengapa Zhou Weiking melakukan hal seperti itu, dia tetap mengikuti petunjuknya dan melompat turun. Begitu kaki mereka menyentuh tanah, mereka bisa merasakan aura dingin yang sangat tebal di atas kepala mereka, menyapu melewati mereka. Aliran udara hitam dengan cahaya merah darah samar menyapu, dan cahaya di sekitar mereka meredup sesaat, sebelum matahari menyinari mereka sekali lagi. Melihat kembali ke panggung, mereka melihat wajah pucat Jiang Fei, matanya tak bernyawa saat dia berdiri di tepi panggung, bergoyang-goyah, peralatan konsolidasinya hilang semua. Di seluruh panggung, terdapat kawa besar dengan diameter 30 yard, hampir menghancurkan seluruh panggung. Tanpa penjelasan Zhou Weiking, Crow mengerti mengapa dia menariknya ke bawah. Serangan Jiang Fei terlalu ganas, dan jika mereka tidak melompat dari panggung tepat waktu, bahkan jika mereka mampu memblokirnya, keduanya akan terluka parah. Begitu ganas, Crow bergumam pada dirinya sendiri. Zhou Weiking berkata dengan rasa takut yang tersisa di hatinya, itu adalah keterampilan pengorbanan diri yang paling kejam dari atribut kegelapan, seperti bagaimana Xiao Yan menyalakan api kehidupannya. Bagaimana mungkin itu tidak ganas? Dia sudah habis-habisan? Jika kita tidak lari sekarang, bukankah kita hanya menunggu mati? Berdiri di sudut lain panggung, juri juga tidak bersenang-senang. Meskipun dia berada di tingkat kultifasi enam permata, dan serangan Jiang Fei tidak ditujukan padanya, dia masih terpukul keras oleh gelombang kejut. Dua belas perisai es di depannya semuanya hancur, dan seluruh tubuhnya tertutup pecahan es. Wajahnya pucat pasi, dan dia nyaris tidak menahan muntah darah. Mereka berdua adalah master permata surgawi lima permata, tetapi jangan lupa bahwa Jiang Fei memiliki atribut yang lebih besar. Zhou Weiking diam-diam membuat perbandingan di dalam hatinya. Dalam hal kekuatan ofensif, Jiang Fei ini pasti di atas Xiao Yan, tapi keterampilan tempurnya tidak sebaik Xiao Yan. Dalam hal kekuatan keseluruhan, dia seharusnya hampir sama dengan Xiao Yan. Jika dia menghadapinya satu lawan satu, mungkin dia akan memiliki peluang 80% untuk kalah. Kecuali jika dia menggunakan negara perubahan iblis, barulah dia memiliki kesempatan untuk menang. Dalam situasi di mana perbedaan level kekuatan terlalu besar, skill control akan memiliki efek terbatas pada lawan. Karena itu, Zhou Weiking mulai memahami mengapa Tang Xian mengatakan bahwa kahlian penundaan mutlaknya menantang surga. Dengan susah payah, juri akhirnya berhasil menekan lukanya sendiri, berkata dengan sungguh-sungguh, putaran ketiga, 2v2. Tim pertempuran Mi, all menang. Jiang Fei menatap Zhou Weiking dengan dingin di bawah panggung dan berkata, pengecut seperti tikus. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, wanita cantik, semua orang mengatakan bahwa wanita dengan payudara besar tidak punya otak. Kenapa kamu tidak memiliki payudara besar, namun otakmu sangat tidak berguna. Mengapa saya harus bertarung dengan Anda secara langsung? Kami telah memenangkan 2 putaran, dan putaran ini tidak harus dimenangkan. Selanjutnya, Anda sudah menggunakan keterampilan pengorbanan diri Anda, apakah Anda masih bisa bertarung? Jika Anda memiliki kemampuan, mengapa Anda tidak menemukan orang lain dari tim pertempuran Mi, all Anda yang sekuat Anda? Karena bagaimanapun juga aku akan menang, mengapa aku harus mengambil risiko terluka parah dan melawanmu secara langsung? Bukankah itu hanya air di otakku? Saya sangat takut mati. Ayo, siapa yang siap untuk putaran keempat? Kamu, tercelah. Wajah Jiangfei menjadi lebih pucat, dan sambil menangis, dia memuntahkan setegup darah lagi. Wu Zhengyang dan Zhu Heisan melompat ke atas panggung pada saat yang sama, mendukung Jiangfei dari kedua sisi saat mereka menatap Zhou Weiking dengan marah. Zhou Weiking memasang tampang polos, mengangkat bahunya, takut mati tidak melanggar hukumkan. Kalian sudah memenangkan babak ini, jadi kenapa kalian memanggilku tercelah? Paling-paling, ini disebut strategi. Kedua belah pihak, tolong turun dari panggung. Panggung perlu diatur ulang. Suara suram hakim terdengar. Zhou Weiking menyeringai pada Jiangfei dan berkata, wanita cantik, sampai jumpa lagi. Dia kemudian melompat dari panggung dan kembali ke rest house. Memasuki rumah peristirahatan, senyum di wajah Zhou Weiking segera menghilang, dan dia menghirup udara dingin. Dia berkata kepada tiga orang lainnya, sungguh keterampilan pengorbanan diri yang kuat, sungguh guru bed surgawi yang sangat ofensif. Ketika saya baru saja naik, saya melihat bahwa seluruh panggung masih terkorosi. Untungnya, saya mengelak dengan cepat. Crow berkata dengan rasa ingin tahu, Wei King, kamu juga tahu keterampilan pengorbanan diri. Dia tahu bahwa Zhou Weiking memiliki keterampilan atribut kegelapan. Zhou Weiking tersenyum pahit dan berkata, tidak, saya tidak. Setiap keterampilan pengorbanan diri adalah keterampilan rahasia atribut kegelapan, dan itu adalah keterampilan, bukan keterampilan tersimpan. Saya tidak punya guru untuk mengajari saya, bagaimana mungkin saya bisa mengetahuinya. Saya pikir ayah saya mengetahuinya, dan saya akan belajar darinya di masa depan. Alasan mengapa saya menarik Anda adalah karena saya melihat reaksi Hakim. Hakim mengungkapkan enam pasang manik-manik surgawi, dan mereka semua memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Kami pasti tidak mudah untuk dihadapi, dan saat itulah saya menduga bahwa itu adalah keterampilan pengorbanan diri. Ye Pau-Pau mengerutkan alisnya dan berkata, kekaisaran Mio ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Jika kontestan berikutnya begitu kuat, itu akan merepotkan. Zhou Weiking tersenyum tipis dan berkata, kekaisaran Mio hanya sedikit lebih kuat dari kerajaan Tiangong kita. Masih mungkin bagi mereka untuk memiliki satu atau dua orang jenius, tetapi jika mereka memiliki sekelompok besar orang jenius, saya khawatir tetangga mereka kerajaan tidak akan setuju. Jangan khawatir, saya perkirakan selain Jiang Fei, mereka tidak akan memiliki anggota tim lain yang lebih kuat dari dua sebelumnya. Pertarungan itu bisa dikatakan sebagai pertarungan paling seru dan seru dari seluruh turnamen Heavenly Bet. Bahkan tahap turnamen telah dihancurkan, kekuatan macam apa itu? Di sekitar rumah peristirahatan, berbagai anggota tim sedang mendiskusikan pertarungan tersebut. Tanpa pertanyaan, kekuatan Jiang Fei telah sepenuhnya membayangi kecemerlangan Zhou Weiking dan gagak, dan dapat dikatakan bahwa dia telah membalikan keadaan dan memenangkan pertarungan. Master Manik Surgawi kegelapan yang mengetahui keterampilan pengorbanan diri sangat menakutkan. Selain itu, dia juga memiliki skill pelanggaran penuh. Bab 240 Namun, siapapun yang memiliki mata dapat melihat bahwa turnamen Bet Surgawi tim pertempuran Mi-O akan berakhir di sini. Jiang Fei terlalu gegabu, sebenarnya menggunakan keterampilan pengorbanan diri di babak pertama. Meskipun keterampilan pengorbanan diri tidak merusak seperti api kehidupan, masih membutuhkan setidaknya setengah bulan baginya untuk pulih sepenuhnya. Tanpa Jiang Fei sebagai kekuatan tempur utama mereka, bagaimana mungkin tim pertempuran Mi-O memiliki peluang untuk menang? Seorang lelaki tua muncul entah dari mana, mengenakan seragam istana penyimpanan keterampilan Song Tian. Namun, orang ini memiliki mahkota ungu emas di kepalanya, dan dia melangkah maju, seolah-olah dia sedang menaiki tangga, mengambil satu langkah ke udara. Dalam sekejap mata, dia berada di atas panggung. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekan telapak tangannya ke bawah. Apa yang dilihat semua orang adalah distorsi kekerasan di udara. Lampu perak menyala, dan pada saat berikutnya, panggung kompetisi setinggi 5 meter yang terkorosi menghilang ke udara tipis. Bahkan setitik debu pun tidak tertinggal. Berbagai anggota tim yang berbicara tiba-tiba membeku, seolah-olah leher mereka telah dicengkram, dan seluruh Song Tian Plaza terdiam. Segera setelah itu, sekelompok pria berseragam istana penyimpanan keterampilan Song Tian muncul, masing-masing dari mereka membawa batu berlian besar berukuran 10 meter persegi. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, panggung kompetisi baru telah disiapkan. Orang tua di udara berkata dengan pasif, biarkan kompetisi berlanjut. Detik berikutnya, dia mengambil langkah maju di udara, dan tubuhnya menghilang. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, mereka akan menyadari bahwa ada orang lain di sudut panggung VIP. Ye Pau-Pau menelan ludah, berkata dengan susah payah, kekuatan macam apa itu. Zou Wei King menghela nafas panjang dan berkata, atribut spasial. Jika saya tidak salah menebak, orang itu seharusnya adalah pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi dengan atribut spasial. Sial, itu terlalu kuat. Tidak heran mereka mengatakan bahwa sembilan permata ke atas adalah level yang sama sekali baru. Hanya orang itu saja, tidak akan sulit baginya untuk membunuh ke-24 anggota tim kami. Saat dia mengatakan itu, Zou Wei King berjalan maju, dan tim pertempuran Mi-Ou mengirim seorang pemuda pendek dan gemuk. Hakim berubah, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, tim pertempuran Feili vs tim pertempuran Mi-Ou. Babak keempat, 1v1. Kedua belah pihak mendaftar. Tim pertempuran Feili, Zou Wei King. Tim pertempuran Mi-Ou, cacing kecil. Mendengar nama pihak lain, Zou Wei King hampir tertawa terbahak-bahak. Dia berpikir, kamu menyebut dirimu serangga. Itu harus cacing daging. Biarkan kompetisi dimulai. Dengan teriakan wasit, pertandingan keempat resmi dimulai. Si gendut bernama Xiao Chong tiba-tiba melompat mundur dua langkah. Dia mengangkat lengan kirinya yang gemuk, dan cahaya kuning tebal langsung muncul. Dinding lumpur sudah terbentuk di depannya. Segera setelah itu, dia mendorong tembok tanah selebar 3 meter, setinggi 2 meter ke arah Zou Wei King. Apa yang dia lakukan? Zou Wei King hanya bisa terlihat bingung. Dia juga melepaskan Heavenly Bed miliknya. Kecepatan Little Buck sangat cepat, dan pada saat yang sama, serangkaian tembok tanah menjulang dari atas panggung. Tembok tanah ini tidak jauh dari sisi Zou Wei King, mencoba yang terbaik untuk membatasi ruang geraknya. Ketika Xiao Chong melepaskan dinding lumpur, Zou Wei King melihat permata fisik di sekitar pergelangan tangan kanannya. Itu adalah Ichi Jade yang mewakili kekuatan. Sama seperti dirinya, dia hanya memiliki tiga permata. Jelas, itu seperti yang dia duga. Tiga anggota tim pertempuran Miu yang telah bertarung di tiga ronde sebelumnya adalah yang terkuat. Melihat dinding lumpur Xiao Chong tepat di depannya, tiba-tiba, Zou Wei King mengerti apa yang coba dilakukan oleh Xiao Chong. Jelas bahwa dia takut pada anak panahnya, dan telah memasang begitu banyak tembok lumpur untuk membatasi anak panahnya. Adapun untuk mendorong dinding lumpur ke arahnya, kemungkinan besar dia ingin menjatuhkannya dari panggung. Meskipun ide seperti itu agak aneh, tetapi jika dia menghadapi pemanah biasa di atas panggung, itu mungkin benar-benar berpengaruh. Sayangnya, Zou Wei King bukanlah pemanah biasa. Dia juga tipe kekuatan Heavenly Batmaster, tapi dia seperti gagak, memiliki kekuatan yang jauh melebihi biasanya. Saat Xiao Chong hendak mendorong dinding lumpur hingga jarak 10 yard dari Zou Wei King, saat Zou Wei King hendak bereaksi, dia tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya tenggelam. Di atas panggung, seolah-olah ada kekuatan aneh yang menarik tubuhnya, membuatnya sulit bergerak. Apa ini? Amplifikasi gravitasi. Zou Wei King terkejut. Lagi pula, di antara keterampilan atribut bumi, penguatan gravitasi adalah keterampilan yang kuat dengan peringkat 9 bintang. Pada tahap 1 permata, Gravity Amplification mampu menggandakan gravitasi, dengan setiap tambahan permata. Pada tahap 3 permata, Xiao Chong sudah mampu menggandakan gravitasi. Meskipun keterampilan ini sangat menguras energi surgawi, dan memiliki area efek, itu masih sangat jarang bagi Master Bat Surgawi atribut bumi 3 permata untuk dapat menggunakannya. Di bawah kaki Zou Wei King, cahaya kuning kabur bisa terlihat. Pada saat yang sama dengan Gravity Amplification diaktifkan, Xiao Chong sudah mempercepat, jelas berniat untuk mendorong Zou Wei King dari panggung dengan sekuat tenaga. Amplifikasi gravitasi yang luar biasa. Zou Wei King hanya bisa memuji dalam hati. Lawannya telah dengan jelas melihat bahwa dia juga seorang Master Manik Surgawi tipe kekuatan, tetapi masih mencoba menggunakan keterampilan ini untuk mencegahnya menggunakan kekuatan penuhnya. Hanya mendorong dinding lumpur adalah metode yang sangat bodoh, tapi dengan Gravity Amplification, itu benar-benar serangan mendadak. Sayangnya, sayang sekali dia bertemu Zou Wei King. Menerjang ke depan, menurunkan bahunya. Meskipun jauh lebih sulit untuk bergerak di bawah 3 kali gravitasi, itu tidak mempengaruhi postur tubuh Zou Wei King. Asterisk peng asterisk dinding lumpur menghantam bahu Zou Wei King dengan kejam, dan kekuatan berat itu meledak. Namun, dinding lumpur tetap di sana, tidak bergerak sama sekali, tidak bisa bergerak satu inci pun. Di sisi lain dari dinding lumpur, Xiao Chong telah mendorong kekuatannya secara maksimal, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat bergerak satu inci pun ke depan. Di sisi lain, Zou Wei King juga berjuang sekuat tenaga, keringat bercucuran di dahinya. Seolah-olah sangat sulit baginya untuk bertahan. Duduk di rumah peristirahatan, Crow memandang Zou Wei King di atas panggung dan berkata dengan putus asa, Bing Er, laki-laki Anda terlalu pandai berakting. Hanya dinding lumpur ini dan lawan tiga permata, bagaimana bisa begitu sulit baginya untuk bertahan? Lalu bagaimana dia kalah darinya dalam hal kekuatan? Sangguan Bing Er terkikik, dan di sampingnya, Ye Pau-Pau menggelengkan kepalanya dan berkata, Gagak, ini adalah strategi. Lagi pula, tim pertempuran Mi, oh bukanlah lawan kita yang sebenarnya. Bukankah Anda juga menghemat kekuatan Anda dan tidak menggunakan peralatan konsolidasi Anda? Situasi di atas panggung sudah menemui jalan buntu, namun wajah para anggota tim pertempuran Miu di rumah peristirahatan sudah berubah. Meskipun kedua belah pihak tampak seperti akan habis-habisan, mereka jelas bahwa pengeluaran energi surgawi Xiao Chong jauh lebih besar daripada Zou Wei King saat menggunakan kontrol gravitasi dan tembok lumpur. Dalam kebuntuan seperti itu, kemenangan sudah ditetapkan. Kekuatan Xiao Chong sendiri tidak terlalu kuat, dan dia hanya cukup beruntung untuk menyimpan keterampilan kontrol gravitasi untuk menjadi anggota tim mereka. Seperti yang diharapkan, waktu berlalu detik demi detik, dan keduanya di atas panggung tampak seperti habis-habisan. Dorongan Xiao Chong semakin lemah dan lemah, dan di sisi lain, perlawanan Zou Wei King juga semakin lemah. Karena itu, mereka masih menemui jalan buntu. Untuk kemenangan ini, Xiao Chong benar-benar habis-habisan. Sayangnya, ada batas kekuatannya. Ketika dia tidak bisa lagi mempertahankan kontrol gravitasi dan tembok lumpur di depannya, seluruh tubuhnya lemas, dan dia duduk di tanah, terengah-engah, keringat membasahi pakaiannya. Acting Zou Wei King sangat bagus, dan ketika tembok lumpur menghilang, dia bahkan tersandung ke depan sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Demikian pula, dia juga terengah-engah, tetapi dia berdiri di sana dengan tangan di pinggul, tampak seolah-olah dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dari awal turnamen Heavenly Bet hingga sekarang, pertandingan yang paling aneh bisa dikatakan adalah tim pertempuran V.I.L.I.V.S. Mio. The Violent Crow, Darkness Sacrificial Skill, Earth Wall Puss. Setiap pertandingan sangat aneh. Hakim memandangi dua orang yang terengah-engah, dan dia agak terdiam saat mengumumkan pertandingan keempat, tim pertempuran V.I.L.I. menang. Grup ketiga, babak pertama, tim pertempuran V.I.L.I. menang atas tim pertempuran Mio. Zou Wei King mengangkat tangannya dengan bangga, bahkan dengan murah hati menarik Xiao Chong yang sedang duduk di tanah. Sambil menghela nafas, dia berkata, Bro, sayang sekali, sayang sekali. Lain kali, cobalah lebih keras. Setelah mengatakan itu, dia kembali ke rumah peristirahatan. Di panggung V.I.P., Kaisar Zong Tian Sangguan Tian Xin tersenyum tipis saat dia bertanya pada Sangguan Long Yin di sampingnya, Long Yin, apa pendapatmu tentang anak kecil itu? Sangguan Long Yin berkata, sebelumnya, dia menggunakan setidaknya atribut spasial dan petir. Dikombinasikan dengan busur konsolidasinya, dia memang memiliki kekuatan. Keterampilan membelah ruang berasal dari Kaisar Perak, dan aku mendengar bahwa belum lama ini, istana penyimpanan keterampilan V.I.L.I. menangkapnya. Namun, saya tidak tahu metode apa yang mereka gunakan untuk memungkinkan master permata surgawi panggung si tingkat tinggi kecil ini berhasil menyimpannya. Sangguan Tian Xin tersenyum tipis dan berkata, saya khawatir anak kecil itu tidak sesederhana kelihatannya. Baru saja, wanita kecil dari tim pertempuran M.I.O. itu membuat kesalahan tanpa alasan, saya pikir itu ada hubungannya. Dengan dia, ekspresi sangguan Long Yin sedikit berubah. Yang mulia bijak, jika kita mengamatinya untuk beberapa pertandingan lagi, kita seharusnya bisa belajar sesuatu. Pada saat yang sama, di rumah peristirahatan dua kursi jauhnya dari rumah peristirahatan tim pertempuran V.I.L.I., anggota tim unggulan semua memandang mereka dengan jijik. Salah satu pemuda, wajahnya pucat dan lemah, berkata, tim pertempuran V.I.L.I. hanya di level ini tahun ini. Tiga di antaranya, dua tiga permata, satu empat permata. Bahkan tidak sebaik tahun sebelumnya. Sepertinya mereka tidak akan mampu mempertahankan tempat kelima mereka tahun ini. Di sebelah kita, itu mungkin tim pertempuran Baidah. Terima kasih telah menonton!